Baik, bagaimana jika apapun yang sedang kita hadapi Memaksa kita untuk mengakses level yang lebih tinggi yaitu kesadaran Perangkan nama saya Rahmat Barus MBA Saya serang sertifat fasilator law attraction praktisi meditasi Serta fasilator di free masterclass malam ini Seperti yang kita sudah bersama apapun yang sedang Anda alami Itu adalah karma yang sudah pasti Tugas kita adalah mau seperti apa Apakah menciptakan karma yang lainnya yang mengundang begitu banyak masalah di kehidupan kita Atau mengambil sebuah keputusan yang mengundang karma Yang membuat kehidupan kita berbeda Jadi, waktu saya perjalanan dari Jakarta ke Jambi Karena didelay pesawatnya Saya ngopi dulu sambil menyiapkan kelas untuk nanti tanggal 7 Maret Yaitu yang berkaitan mengenai Shadow Zodiac Nah, ketika saya sedang asik mengerjakan topik Apa namanya? Karena itu ya, kalau kita bergerak dari inspirasi Kita nggak tahu kapan semesta mendownload kesadaran seperti itu Nah, ketika saya lagi asik-asiknya Menerjemahkan download dari semesta Ke sebuah handout Nanti saya sedang menyiapkan handout Sebanyak 11 halaman Yang dapat para peserta nanti gunakan Untuk bisa menghadapi orang lain Dari sisi Zodiac mereka Anyway, nah ketika saya sedang asik mengerjakan itu Saya lihat, oh jam pesawat saya sudah Sudah bentar lagi akan boarding Nah, ketika saya sedang menyiapkan semua peralatan saya Charger dan sebagainya Saya bayar Ternyata antrian di Apa namanya? Scanning Body scan itu agak terlalu lama Nah, ketika saya sampai ke Apa namanya? Gate saya Saya ditolak sama Apa namanya? Petugas Mohon maaf Pak Karena ini sudah Apa namanya? Gate-nya sudah ditutup Bapak bisa lapor ke CS Nah, perjalanan dari gate saya ditolak menuju ke CS Itu sebenarnya hanya sekitar 10 menit Tapi di dalam otak saya sudah memainkan film Yang membuat saya stres Seperti, aduh nanti aku harus tambah biaya lagi Belum lagi diketawain sama ibuku di Jambi gitu kan Belum lagi aku mendapatkan penghakiman dari orang-orang Ini orang gimana sih berangkat Apa namanya? Berangkat pesawat Tapi kok bisa telat Padahal sudah di bandara Dan jarak saya Jarak coffee shop saya Dengan apa namanya Scan itu Scan Ya, x-ray scan itu Hanya sekitar 5 menit Nah Dalam perjalanan ke sana Ke CS Yang ada rasa marah Rasa malu Rasa takut Dan sebagainya Jadi satu Kemudian saya menyadari Eh, tunggu dulu Bagaimana jika aku telat Ditolak naik pesawat Ini adalah karma Yang sudah pasti terjadi Sekarang aku mau menciptakan karma Seperti apa Apakah aku perlu Mengelampiaskan rasa malu dan marahku Ke CS Yang mungkin dia juga banyak urusan lain Atau aku bisa memilih sesuatu yang lain Nah, ketika sampai di sana Energi yang muncul adalah Energi Feminim Saya Bukan maskulin saya Kemudian saya langsung menggunakan Energi feminim saya Dan mengatakan Aduh, mohon maaf Pak Kejadiannya seperti ini Pesawat saya didelay Yang pertama Namun saat saya nunggu Saya lupa waktu Kemudian langsung Saya minta Pak Boarding Boarding Boardingnya Kemudian dicek sama dia Akhirnya saya ditempatkan Di pesawat yang selanjutnya Gratitudenya Jambi Penerbangan ke Jambi Lagi banyak Terutama Superjet Saya nggak tahu apakah lagi Banyak bisnis di sini Jadi Penerbangan ke Jambi itu Setiap jam itu ada Saya juga bingung kenapa Apa mungkin karena tahu semesta Tahu karena saya akan telat Jadi dibanyakin Penerbangnya Dan ketika saya lihat itu Ternyata Ada ya alternatif yang disiapkan Sama semesta Tanpa harus saya mengakses Maskulin LG saya Yaitu saya beradu argument Konfrontasi Ingin menunjukkan Kalau saya benar Dan Superjet itu salah Dan saya tidak mengatakan Marah-marah itu salah ya Karena kesadaran Melakukan semua yang diperlukan Namun saat itu Energi yang dibutuhkan Adalah energi feminim saya Yaitu saya bergerak dari Tolong bantu saya Nah ini yang dimaksud dengan kesadaran Karena ada pendekatan Dalam menghadapi permasalahan Dari kitab Adva Ita Vedanta Itu ada dua pendekatan Yaitu ada pendekatan tantrik Dan ada pendekatan Vedantik Vedantik ini seperti Ketika Anda menghadapi Sebuah masalah Anda langsung mengakses Level yang selanjutnya Karena Albert Einstein Pernah mengatakan Kita tidak akan bisa Menyelesaikan sebuah permasalahan Dari cara yang sama Saat kita menciptakan Permasalahan tersebut Artinya apa Dari sisi penelitian Sudah menyetujui bahwa Kalau Anda menciptakan Permasalahan dengan otak Ya jangan diselesaikan dengan otak Tapi ke level yang selanjutnya Yaitu kesadaran Karena otak tidak suka Dikuasai oleh kesadaran Karena Dan otak ketika menjadi tuan Itu menakutkan Dan ketika menjadi pelayan Sangat-sangat menyenangkan Nah kalau dari sisi tantriknya sendiri adalah Langsung mengakses Jadi ini yang orang-orang lakukan Seperti latihan pernafasan Dan Breath fog ya Breath fog itu kan Rasa pedihnya Traumanya dimana Akses rasa itu Sambil menarik nafas Jadi benar-benar Ditemui langsung Dan bukan artinya Fedantik atau tantrik Mana yang benar Mana yang salah Tapi Kalau Anda menggunakan Pendekatan tantrik Nggak bisa Yuk kita gunakan Fedantik Misalnya Anda Ada Pernah disakiti sama seseorang Anda sudah menggunakan Latihan pernafasan Anda Tapi kok Rasa makin besar Oh coba kita masuk ke Fedantiknya Yaitu Apa sih kontribusi Dari kejadian ini Biasanya Orang yang sakit hati Itu adalah menunggu Permintaan maaf Dari orang yang menyakiti Itu kan Kelisinya seperti itu Nah dari pendekatan Fedantik Itu bagaimana jika Meminta Menunggu permintaan maaf Dari orang lain Adalah Hal yang sia-sia Oke ini Kedengarannya agak unik Tapi Ketika saya Memegang Pendekatan bahwa Ketika ada orang Misalnya Memberikan energi penghakiman Ke saya Dan saya Perceive energetically Dan mungkin dia abuse saya Dari sisi perkataan Dan sebagainya Dan saya masih menunggu Permintaan maaf Dari dia Artinya saya sedang Meminum racun Dan Berharap orang lain Yang sakit Namun ketika saya Menggunakan pendekatan Fedantik Oke Bagaimana jika orang Bisa mengambil Sebuah keputusan Untuk menghakimi Dan menyakiti saya Itu adalah keputusan dia Karena saya Lagi asik-asiknya Belajar non-duality Yaitu Apapun yang saya Berikan ke orang lain Itu akan kembali ke saya Akhirnya saya gunakan Pertanyaan Oke Apa nih Yang ingin saya berikan Ke orang lain Yang nantinya Itu akan kembali Lagi ke saya Ya kalau gitu Saya ingin berikan cinta lah Ke orang-orang Nah menariknya Saat Anda memberikan cinta Energi Gratitude Dengan kehadiran orang Yang menyakiti Anda Karena Anda belajar Untuk semakin percaya Anda Dan mempertanyakan Semua informasi Dari luar misalnya Dan Anda bisa Akses energi cinta tersebut Anda akan bergerak dari Non-duality Anda akan bergerak dari Oh Ternyata Ternyata Nggak ada ya Nggak ada yang salah Dari perlakuan orang ke saya Kebetulan dia sedang Apa namanya Mengambil keputusan Untuk menyakiti saya Dan itu adalah Karamanya dia Dia sedang menyiapkan Perjalanan Untuk kehidupan dia Nah ini yang dimaksud Dengan pendekatan Vedantik dan tantrik Yang mana Bisa Buat Anda Ketika menghadapi Sebuah masalah Anda bisa langsung Zoom in Jadi Bahasa Bahasa kerennya sekarang Vedantik dan tantrik Adalah tantrik itu Zoom in Vedantik itu Zoom out Seperti kita naik pesawat Mungkin kita ngeliat Gedung-gedung besar Ketika masih di Lapangan terbang Tapi ketika sudah Landing Sudah apa Sudah boarding Sudah di atas Kita melihat Apa namanya Benda-benda Atau gedung-gedung itu kecil Kita jadi kayak Bisa melihat Sebuah kondisi dari Helicopter view ya Istilahnya Kalau orang-orang Management Nah ini yang dimaksud Dengan pendekatan Vedantik dan tantrik Dan seperti yang kita Sudah berusaha Topik malam ini Kita akan Membahas sedikit Mengenai Zodiac Shadow Yang sebenarnya Karena banyak yang Banyak yang DM ke saya Kok topiknya Zodiac Shadow sih Bukannya Apa namanya Kita sedang belajar Non-duality Percaya ke diri sendiri Bukan arti Nah saya jelaskan ke dia Sebenarnya Pendekatan Zodiac ini Bukan untuk Membuat kita Percaya kepada Zodiac kita Tapi kita akan Melihat Karena banyak orang Yang sedang Bermain-main Dengan Zodiac Shadow Dia Itu dia melihat Shadownya sebagai Sebuah kekurangan Padahal dari Pendekatan Non-duality Tidak ada yang Namanya Kekurangan Yang ada Hanyalah sebuah Akses Yang ada Hanyalah sebuah Potensi Yang belum Kita 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 Lihat Kita Kita Maksimalkan Seperti Pisces Apa namanya Zodiac Shadow Shadownya adalah Virgo Saya orangnya Garis besar Namun Di tengah Garis besar itu Kalau gak ada yang Ngingetin Saya asik dengan Garis besar saya Nah saya butuh Orang-orang Virgo Yang sangat detail Yang sangat Yang sangat Apa namanya Group gitu Untuk mewujudkan Ide saya tadi Menjadi Kenyataan Jadi Ini yang akan kita Gali sama-sama Apa yang dimaksud Dengan Zodiac Shadow Zodiac Shadow Yang kita punya Jadi bukan Sebuah kekurangan Melainkan Bagaimana itu adalah Melengkapi kita Ini 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 Banyak terjadi Seperti Anda mungkin Tidak suka Dengan Satu orang Dan orangnya Ini aja Padahal Anda gak pernah Ngomong Kalau ngomong Pun jarang Dan Dia gak pernah Melakukan sesuatu Yang Menyakiti Anda Tapi kok Anda Sebel melihat dia Ini yang Saya alami dulu Ketika saya Apa namanya SMA Saya tuh punya Satu orang Yang ketika saya Lihat mukanya aja Sudah sebel Ternyata Setelah Di level Kesadaran yang sekarang Saya ingat kembali Kenapa saya Seperti itu Ternyata Dia itu orangnya Pede Untuk ngomong Dan selalu Dipilih jadi ketua kelas Dan Pinter pula Anaknya Itu tadi Karena dia berani Merekspresikan potensi dia Nah Ketika saya cek Oh ternyata Dulu saya sebel Karena saya ingin Punya potensi Seperti Mengekspresikan Apa Diri Seperti ngomong Di depan Apa namanya Pandai bergaul Dan sebagainya Namun karena saya dibesarkan Karena dari kecil Hidup saya sendiri Tidak ada yang Latih saya Dan kemudian Lingkungan saya Kebetulan adalah lingkungan Yang tidak mau menonjol Orangnya Orang-orang Teman-teman saya rata-rata Apa namanya Wait and see Dan sebagainya Dan itu akhirnya Menjadi karakter saya Nah ketika melihat Orang-orang yang berani Seperti itu Yang sebenarnya Itu adalah shadow saya Ego saya muncul Untuk Kok Apa namanya Gue gak suka Mereka orang itu Nah ini yang mungkin Apa namanya Bisa anda Pertimbangkan Kalau anda Punya seseorang Yang anda gak sukai Atau sukai Sebenarnya bukan Kalau anda cek lagi Energinya Sebenarnya bukan orang Yang anda tidak sukai Atau sukai Tapi energi Yang dibawa oleh orang itu Itu kenapa Ketika Apa namanya Ada klien saya Mengatakan Kok saya suka sama orang ini Saya gak tau kenapa Coba cek Apakah orangnya Yang kamu suka Atau energinya Itu tadi Karena kita Kalau dari pendekatan Non-duality Saya dan anda Adalah satu Kita adalah cerminan Itu kenapa Saya tidak menyarankan Kalau Anda disekiti Anda memberikan Sesuatu Yang nantinya Akan balik lagi ke anda Wah enak dong pak Dia menyakiti saya Kalau dia Itu sedang Menjalani karmanya Dia misalnya Dia kirim Penghakiman ke anda Ya sebenarnya Dia sedang menghakimi Diri sendiri Dari tangan kanan dia Ke tangan kiri dia Nah kalau kitanya Mau berikan apa Ke dia yang Dia akan balik ke kita Ya cinta Itu yang menurut Pendapat saya Kalau Kalau saya Dihakimi orang Terus apa yang saya Mau berikan ke dia Yang nanti balik ke saya Cinta Akhirnya saya Sending energy love Thank you Karena sudah hadir Di kehidupanku Aku banyak belajar Dengan kehadiranku Di kehidupanku Ya Itu akan balik ke saya Jadi pendekatan Non-duality ini Sebenarnya simple Tapi banyak yang Banyak yang Bikin ribet Karena Ternyata yang Saya 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 lihat Karena masih ada Dua sisi Di sana Yaitu Aku Dan kesadaran Bagaimana jika Tidak ada aku Yang ada adalah kesadaran Itu yang dinamakan I am Seperti kemarin Di grup Book Club Itu yang saya Suka ada Di grup Book Club itu Karena Saya menyadari bahwa Saya tidak Tidak Yang paling tahu Tapi saya bersedia Memainkan energinya Sehingga potensi Orang-orang di Book Club itu Bisa muncul Jadi ada Ada statement Yang menarik Dia sudah melakukan Scripting Dengan menggunakan Present tense Dan itu Worse buat dia Akhirnya saya jelaskan Keterlibatan kuantum Itu hanya akan terjadi Sorry Keterlibatan kuantum Itu akan aktif Tapi mau Mengarah kemana Itu tergantung dari Energi yang kita ekspresikan Banyak orang yang Ketika berdoa Tapi kok Yang datang adalah Masalah Ya karena itu tadi Ketika dia berdoa Mengakses A low vibration Dan energi yang dipancarkan Adalah low vibration Yang tidak mengherankan Hal-hal yang secara Vibrasi rendah Yang datang ke dia Nah ketika kita menggunakan Apa namanya ya Scripting Afirmasi I am Yang itu adalah Present tense Yang Anda aktifkan Itu adalah High vibration Why? Karena saat ini Sekarang Itu sifatnya netral Sedangkan ketika Orang-orang yang menggunakan Scripting Seperti Aku orang sukses Apa yang terjadi? Lompat ke masa depan Apa namanya Ketakutan Dan masa lalu Seperti Kata siapa lu sukses? Kan otak Jadi tidak ada Tidak ada Apa namanya Keselarasan Antara pikir dan ahli Tidak ada harmonisasi Yang Kalau dua hal ini berantem Biasanya yang mayoritas Yang energi yang keluar Adalah Low vibration Oleh karena itu Dan ini Bentar Saya kasih ke chat ya Jadi ini ada Ini baru saya dapatkan Kesadarannya Dan ini dilakukan oleh Seorang Profesor Robert Grant Yang saya Saya suka dengan Cara dia melihat Ketika dia menghadapi Sebuah permasalahan Dan kemudian Saya Cek caranya Seperti apa Kemudian saya Kawinkan dengan Cara saya Dan saya menemukan Empat step ini Dan ini Work sebuah saya Coba Bentar ya Saya lihat Bentar 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 Oke Saya kasih ke chat Tapi ini kalau Heavy for you Jangan ya Karena Seperti yang kita Sedapnya bersama Jangan percaya Saya selalu Percaya kesadaran Anda Oke Di chat nanti Sudah bisa baca Jadi misalnya Kehidupan sedang Nggak enak Contohnya Uang lagi ketat Itu Dia menyarankan 5 menit Tolong Atau berapapun Waktu yang Anda Butuhkan Tolong ekspresikan Rasa anger Anda Karena energi Tidak bisa Apa namanya Energi Tidak bisa Dihancurkan Dan diciptakan Energi hanya bisa Di ruah bentuk Jadi kalau Anda Merasa sebel Sebelum Anda Mengambil sebuah Keputusan yang akan Menciptakan karma Lainnya Tolong izinkan Energi anger Itu hadir Anda maki-maki Jadi misalnya Saya disalip Mobilnya Dibandingkan saya Nyalip lagi Nanti akan Berujung Berujung kecelakaan Saya kasih waktu 5 menit untuk Menekspresikan Amarah saya Minggir dulu Teriak-teriak Di dalam mobil Atau apapun itu Sehingga setelah Alaran berbunyi Saya bisa memilih yang lain Karena Marah ya Marah Kemudian Sebel Kemudian Dendam Itu Adalah bentuk Ketagihan Yang sebenarnya Karena mereka Tidak tahu Ada pilihan yang lain Karena orang-orang Yang Jangan marah Jangan marah Jangan marah Itu adalah Pemarah yang Paling canggih Jadi saya tidak Menyarankan Buat kita yang Sedang belajar Kesadaran Untuk Selalu Ingin Muncul Orang yang Baik hati Karena itu tadi ya Kalau Anda sudah Bergerak dari Kesadaran Anda menyadari Aku tahu kok Kapan maki-maki orang Dan aku tahu Kapan baik sama orang Sedangkan orang-orang Yang bergerak dari Positive thinking Level stress tinggi Karena dia sedang Menolak Kondisi yang Energinya sedang Dibutuhkan saat itu Dan bagaimana Jika saat Anda Marah saat itu Yang mana itu Karena Anda pilih Bukan karena terpaksa Kondisi langsung berubah Sedangkan saat Anda Sedang ada masalah Namun Anda mengatakan Sabar Sabar Anda akan meledak Dan itu akan Memunculkan karma Yang Mendatangkan Begitu banyak masalah Jadi 5 menit Maki-maki Kasih waktu Anda Kemudian yang kedua adalah Gratitude Akan Current Moment Nah kebanyakan orang Itu langsung lompat Ke nomor 2 Ini catatannya Saya kasih di chat ya Teman-teman yang baru masuk Kebanyakan orang Kamu ada masalah ya Kamu bersyukur Eh enak aja Itu saya paling sebel loh Kalau ada orang ngomong Iya mas Radit ya Jadi Aduh Saya tuh Gak kain gitu ya Dulu saya Waktu berfungsi dari coach Seperti itu Apa namanya Apa ya Yang baru-baru ini saya lakukan Yang saya menyasal gitu Misalnya Saya lagi ada masalah Kamu udah keliring belum Enak Karena Gary Gary Douglas sendiri Itu Itu pernah bilang Kalau ada orang yang nyuruh-nyuruh kamu Maki-maki dia Karena dia gak berfungsi dari pertanyaan Tapi berfungsi dari asumsi Jadi ini yang kemudian Saya setuju dengan cara pandang Gary Yaitu Ya Jangan pernah merasa tahu Akan Permasalahan yang Teman atau klien Anda sedang alami Tapi asking question Jadi yang pertama adalah Lima menit Ekspresikan amarah Anda Dan kemudian baru masuk ke gratitude Jangan paksakan diri Anda Ketika ada masalah Langsung ke gratitude Itu juga gak kain Energinya akan bulet Bulet dalam artian Bulet yang Gak expand Bulet yang solidnya Akan meledak Ranjau Di Saat yang kurang tepat Dan yang ketiga adalah Semuanya pas Bagaimana jika dengan Misalnya Kondisi Anda Keuangan sekarang Anda cek Apakah benar-benar kurang Atau sebenarnya pas Nah menariknya Saat Anda menyadari Kalau semuanya pas Dan gak kurang Itu tergantung dari Anda Apakah Anda mau create Sesuatu yang Nambah lagi uangnya Atau Anda berfungsi dari Ah cuma segini Kurang nih Dan sebagainya Jadi Lima langkah ini adalah Dan yang kelima Yang terakhir adalah Hati-hati bukan kepengen Jadi Sebenarnya Kebanyakan orang Itu sedang Melakukan sesuatu Itu berfungsi dari kepengen Aku pengen Melakukan sesuatu Pengen itu adalah Like energinya Ini yang ini Tolong teman-teman sadari Aku pengen Apa misalnya Aku pengen buat kelas Misalnya Aku pengen punya klien yang banyak Coba Anda rasakan Biasanya ada pain Di dada sebelah kiri bawah Karena Anda berfungsi dari Menginginkan sesuatu Bukan Mereceiving sesuatu Nah menariknya Saat Anda berfungsi dari Merekspresikan Jadi gini Uang Keberlimpahan Apapun yang itu Yang Anda inginkan Biasanya vibrasinya high Oleh karena itu Cara termudah Untuk Menaikan vibrasi Anda Sehingga Apa yang Anda inginkan Bisa masuk ke Kesadaran Anda Adalah Naikkan vibrasi Anda Dan cara yang paling mudah Adalah Merekspresikan Bukan artinya Kalau lagi pingin rumah Harus nabung Enggak Tapi Lakukan hal yang simple Yang mudah buat Anda Yang fun for you Sehingga Apapun itu Bisa naik level Bisa menaikkan vibrasi Anda Selevel Misalnya klien saya Pengen Usaha catering Dua tahun Nggak ngapa-ngapain Yang terjadi adalah Dia menutup Possibility-nya Karena dia berfungsi dari Aku pengen Membuat usaha itu Tapi ketika saya minta Oke Apa nih yang kita Bisa ekspresikan Atau potensi apa Atau keputusan apa Yang bisa kita ambil Untuk mewujudkan ini Akhirnya dia bilang Ya kalau gitu Saya mau Survei Apa namanya Survei Tempat catering dulu pak Nah ketika dia memutuskan Keputusan kecil tersebut Di tempat catering Dia bertemu dengan temannya Dan mereka sedang Mau buka usaha catering bareng Yang itu Sebenarnya adalah hasil Dari keputusan yang dia ambil Jadi Banyak orang ketika saya Ketika saya Todong dengan Saya ada Ada kondisi seperti ini pak Oke dari kondisi ini Apa yang ingin kamu putuskan Itu rata-rata pada panik Pada shock Karena yang mereka Anggap Keputusan yang perlu mereka ambil Itu adalah keputusan yang besar Enggak enggak Keputusannya kecil aja Mau nulis Mau nulis buku misalnya Yaudah datang aja Kira media dulu Lihat apa kira-kira Dan buat teman-teman Yang lagi pengen buat buku Tambahkan elemen angka Di judul buku Anda Saya enggak tahu ini Berapa Waktu terakhir ini Saya lagi Misalnya waktu di Periplus Di bandara kemarin Saya lagi Ngelihat buku itu Banyak yang Menggunakan Angka Empat langkah Kemudian Ten habit Dan sebagainya Jadi kalau teman-teman Pengen buat blog Pengen buat buku Coba tambahkan elemen angka Di situ Anyway Sampai mana tadi Oke Kan lupa Oke Sampai sini Kira-kira level Kesadaran apa yang muncul Sorry Kesadaran apa yang muncul Apa yang bisa saya Menjadi Space Bagi Anda Sehingga apapun Yang sedang Anda alami Bisa kita shifting energinya Ingat Kedatangan Anda Malam ini bukan untuk Mencari jawaban Karena jawaban Sifatnya solid Sedangkan kita sedang Bermain-main Dari sisi energi Yang sifatnya Fluid So Yang kita kejar Adalah bukan jawaban Tapi yang kita kejar Adalah Kesadaran Oke Silahkan Apa yang muncul Apa Mas Radit tadi Mau nanya apa Yang marah-marah itu Pak Gimana Gimana Gini Pak Kan yang kita Send ke orang Energinya ya Energinya kan Bakal balik ke kita tuh Nah kalau Misal nih Pak Yang sedang dibutuhkan Saat itu memang Energi marah Ya Itu berarti Energi juga bakal balik ke kita ya Pak Oh nice Oke Energi yang Energi marah Yang kita ambil Dari keputusan Bukan penghakiman Itu sifatnya Jadi Gary Douglas Pernah mengatakan Kalau kita mengambil Sebuah keputusan Berdasarkan kesadaran Kita seperti Air pasang Yang menaikkan kapal Yang sedang Terdampar Di Karang Jadi Pasang gitu ya Nah semua kapal Yang sedang mentok tadi Itu bisa berlayar Lagi Artinya Win-win Untuk dua belah pihak Kalau Kita memilih Kesadaran Milih marah itu Based on choice Bukan dari Aku pengen marahin orang ini Tapi oke Apa yang perlu Dipulukan Oh oke marah Nah ketika itu terjadi Dan menariknya Mas Radit Anda tidak menjadikan Marah itu Selalu marah Tapi Anda bisa Ngecek energinya Oke ini aku udah marah Energi udah berubah ya Oke apa lagi Aku bisa pilih disini Oh Aku bisa pilih Untuk memvalidasi dia Jadi itu ciri-ciri Marah Berdasarkan kesadaran Anda tahu Energinya kapan berubah Dan biasanya Ada pilihan yang lain Apa yang muncul disini Mas Radit Atau teman-teman Silahkan Jadi waktu Energinya udah shifting Malah Di saya Beberapa kali Jadi lucu Pak Jadi ini jadi fun Oh iya Kalau di saya Muncul So far ya Pak Itu Pak Ya Dan terima kasih Udah menjadi itu ya Karena yang saya persif juga Yang Anda marahi Kayaknya belajar sesuatu Dari Anda Karena dia lihat Ini orang habis marah kok Beda ya energinya Karena selama ini Dia sedang Atau Kebanyakan realita ini Sedang berfungsi Ya kalau lagi marah Marah terus Sedangkan kita Yang bergerak Dari kesadaran Oke ini udah keluar Kau energinya Aku bisa milih yang lain Gitu Thank you for being that Oke Silahkan Thank you Mas Radit Menarik nih Lagi ngomongin marah-marah Kayaknya energi aku Ini Lumayan kuat Soalnya beneran Beneran lagi pengen Nanya soal marah-marah Oke Oke So gimana Apa yang muncul Kesadarannya Jadi ini Pak Aku tuh punya Anggota keluarga Yang anger managementnya Kamu lagi pindah kamar ya Biar nggak kedenger lagi Bisa dibilang buruk lah Terus dia tuh Udah berapa puluh tahun Tiap kali tantrum Itu selalu self blaming Selalu self blaming Kayak Ya aku emang salah Ya Aku emang salah Udah lah Aku emang yang bikin Semua ini jadi kacau Aku tuh aku gitu Ya Nah Masalahnya adalah Ketika dia self blaming Dan marah-marah Energi negatifnya itu Contagious Dan Ngaruh ke yang lain Dan yang lain tuh Saking keselnya Itu bisa sampai Self harm Ya Itu Oke Yang self harm Orang yang terkena akibatnya Atau orang yang Self blame tadi Yang terkena akibatnya Oke Oke Yang itu yang Aku gak suka gitu Aku bingung sih Nanyanya gimana Cuman Intinya adalah Gimana sih Pak Biar bisa Menyadarkan Kalau Orang itu tuh Yang bikin Kita semua Kacau tuh Dia tuh harus Harus mulai Coba untuk Merubah Pola pikirnya Gimana ya Pak Soalnya bener-bener Keras kepala banget Atau Pertanyaan gini Atau dia tuh Apa kita tuh Harus memberikan dia Ruang And space Untuk dia Sadar sendiri Tapi kita At the same time Sangat lah Drain banget gitu Sama Itu Gitu Jadi bagaimana Pak baiknya Orang Serti gitu Di saya Di saya munculnya adalah Mahatma Gandhi Pernah mengatakan Seberapa besar Usaha orang Menyakiti saya Apakah saya sakit Atau stres Itu tergantung Seberapa besar Saya mengizinkan Rasa itu Hadir Jadi Itu yang muncul Di saya pertama Dan saya mohon maaf Kalau ini agak kelihatannya Sakok ya Tapi Nothing Happened to you You choose it Jadi kalau misalnya You disini kamu Kamu ya Bukan orang-orang Karena Aku Sedang berbicara Dengan level Kesadaran yang setara Untuk orang-orang yang Masih jauh Level kesadarannya Apa yang saya omong ini Akan mental Tapi karena Yang saya perceive Anagetically Teman-teman sudah Nggak bermain-main dari Mbak Nggak bermain-main lagi Dari sisi Ada yang salah denganku Melainkan Aku hanya berbeda saja Jadi Kita disini Yang pertama Dan ini Saya juga masih terjadi Masih saya alami Misalnya ada yang Nyalip mobil saya Kemudian Ego saya muncul Dan saya merasa sakit Dan saya kemudian Nanya loh Emang Dia Deketin kamu Ngomongin kamu Sesuatu Enggak kan Dia hanya nyalip saja Terus Oh berarti Kalau yang marah ini Sebelnya ini adalah Seberapa besar saya mengizinkan Itu yang pertama Yang kedua Ini dari Gary Douglas Dari Access Consciousness Tolong berhenti menjadi Tuhan Banyak Dan ini untuk semuanya Enggak hanya artis Jadi banyak dari kita Terutama para healer Disini ingin Mengubah orang lain Tapi Namun tapi Tapi Kita lupa Menggunakan pertanyaan berikutnya Apakah orang ini mau berubah Karena kita disini semua jago Dalam melihat potensi orang Dan kita maksain dia untuk berubah Namun kita lupa Dengan pertanyaan yang kedua Yang kita belum tanyakan Kedalam diri kita sendiri Oke Ini potensi orang gede loh Kalau dia gak masuk ke self-blame Tapi Apakah dia mau gali potensinya Kabar buruknya Untuk Teman-teman disini Yang senang menggali potensi Yang senang bertembang Adalah kita yang hadir disini Hanya 20% Dan 80% Itu sedang bergerak Dari self-blame Selalu menyalahkan dirinya sendiri Dan itu Dan artinya bukan kita lebih baik Dibandingkan orang lain Enggak Mereka sedang enjoy disitu Dan Dan ini artisnya yang Perlu kamu sadari juga Kamu cek energinya tiap hari Dia lagi enjoy Self-blame-nya dia ini Seolah-olah dia merasa Ingin mengambil tanggung jawab semua Padahal Energinya Dia sedang Menarik fokus Atensi Anda sekeluarga Ke dia Dan Dan itu lagi Dia nikmati Nah Bagaimana kita bisa mengendal ini Adalah Pertama Apa nih Keputusan yang mau Anda ambil Energinya apa Yang dibutuhkan saat ini Menjadi space kah Oke jadi space Atau Ada saatnya Energinya bilang Ini gue perlu maki-maki nih Untuk Untuk Sekedar Jadi Apa ya Shock terapi Misalnya seperti itu Atau Kamu tarik dia Apa namanya Ajak Ngobrol berdua di ruangan Hanya Hanya sebatas Tanya jawab Karena orang-orang seperti itu Nggak suka disuruh-suruh Namun Dia suka melihat tingkah laku kita Nah kalau Dan ini Dari pendekatan energi ya Apa namanya Untuk merubah kondisi yang ada di luar Paling mudah adalah Rubah dulu kondisi yang di dalam Jadi kalau Anda melihat lingkungan seperti itu Oke kontribusinya buat aku apa sih Oh Kalau gitu Ini sekedar mengingatkan diriku bahwa Ada cara lain kok Untuk mengisi kehidupan Selain Self-blame Yaitu Create Myself Always create Never wait Always create Oke yang muncul apa dis Di kamu Ketika aku ngomong itu Iya Bener sih pak Jadi Kemarin tuh kan ya Anggota Keluarga ku yang itu tuh Tantrum Terus Awalnya tuh aku bikin space dulu kan Buat dia Kira-kira Apakah yang bisa aku bantu Kira-kira Kakak maunya kayak gimana Kayak gitu-gitulah Aku mau mencoba untuk Gak judgmental mungkin gitu Pada saat itu Ada beberapa hal Yang dia terus-terusan ulangin Semuanya juga salah aku Hal ini terjadi Kacaunya ini terjadi Karena aku Dan itu tuh selalu template Berapa puluh tahun kayak gitu gitu Setiap kali dia tantrum Setiap kali dia tantrum Pasti dia Masalahnya adalah Setiap kali dia tantrum Itu aku ada Dan dari kecil Sampai sekarang Setiap kali Dia tantrum Aku tuh berusaha Untuk gak nangis Jadi pada saat kemarin Dia tantrum lagi Badan aku tuh gemeter Banget Terus Aku bilang Udah beberapa belas tahun Selalu ngomong kayak gini Kataku gitu Ini gak capek Nah Itu kayak Karena saking gak kuatnya Mungkin ya aku Pas badan aku gemeter Yang aku persif tuh Bodi aku trauma gitu Terus pas udah Itu yaudahlah Aku keluarin aja Aku kayak Halo trauma Silahkan kamu Hadir Disini You Boleh You can Begitu aku Selama yang kamu suka Dan you can believe Ketika kamu siap Gitu kan Eh nice Udah tuh dikeluarin Akhirnya aku nangis juga Tapi aku gak ngomong Kamil balik gitu Aku nangis Nangis tuh kayak Ini series Of Childhood Tears Gitu yang Aku sampai sekarang Gitu Yaudah akhirnya aku Nangis Sampai Gitu Jadi kontribusinya adalah Pas kemarin itu Ternyata aku belum Menyelesaikan Trauma aku yang ini Lewat Dia itu Aku Mencoba untuk Menyelesaikan Trauma aku yang ini Gitu ternyata Dan Aku Ngerasa aku udah bener sih Awalnya aku udah ngasih Space Ke Gitu Cuman At some point Aku ternyata belum Memiliki kapasitas Dan berhati besar Gitu Pada saat itu Jadi Akhirnya dikeluarin Dan mungkin Mungkin ya Next Next time Ketika Hal itu Terjadi lagi Mungkin aku udah Lebih bisa Memfasilitasi Dia gitu Tanda kutip Sama ini Liana lagi keluar masuk Belum malam Jumat Tapi dia udah keluar masuk Oke Anyway Ardis Coba dicek ini Apakah kamu Mempunyai Point of view Mengenai Kakak yang ideal Seperti apa Kok ini yang muncul di aku Ya Iya Bener Dan Dan sebenarnya Ini adalah Sesuatu yang bisa Kamu manfaatkan Kamu bisa manipulasi Energinya Yaitu Kak aku sayang kamu Aku sebagai adik Itu selalu menderita Ketika kamu Mengambil keputusan Seperti ini Udah habis itu You say that Kamu leave Kamu cabut Kita lihat apa yang terjadi Ini adalah manipulasi Berdasarkan energi Kamu gak bermain-main Di emosi Namun kamu Menyad Karena yang aku persif Dia mempunyai Rasa tanggung jawab juga Sebagai kakak Namun Saat ini Dia sedang memilih tantrumnya Nah bagaimana jika Energi kakaknya Dia itu yang kita manipulasi Oke Manipulasi Kedengarannya agak-agak Gimana ya Tapi kalau dari sisi kesadaran Manipulasi energi adalah Untuk mengubah Apa yang sedang kaku Play with that Dan kemudian Kamu kan suka bercanda Dan candaanmu kan keren ya Jadi Keluar kamu jago Kedalam yuk Ke kakakmu Kamu mainkan energinya Dan 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 saranku Berhenti berfungsi Dari kakak dan adik Berfungsi dari Infinite being Lagi ngobrol sama Infinite being Ini lebih enak energinya Iya sih Bener Itu yang bikin Ngebloknya juga Karena Aku berfungsi Sebagai adik Kepada kakak Sedangkan Kalau aku sama teman-teman Ya Terus kan Yes Iya Terus Karena aku Makinnya ya Where infinite being Gitu loh Dan udah Dan Dan mungkin Karena ini juga sih Pak Asumsi dan judgment Yang udah dibangun Selama bertahun-tahun Mengenal Dan asumsi serta judgment itu Sebelum kamu Naik kakak gitu Ya sebelum kamu Buang Minta dulu kontribusinya apa Supaya kemelekatannya Gak terlalu lengkat Gak lengket banget gitu Apa sih kontribusi aku Bertahun-tahun Megang asumsi ini Apakah Membuat aku Semakin menyadari Asumsi membuat Aku trauma Iya loh Kalau teman-teman Nanti ketemu Ketemu Ardis Itu bercandanya Keren Dan 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 apa namanya Dia sudah ngomong Sendiri Apa ya Kalau kita Berfungsi dari Significant Ini adalah kakak Ini adalah adik Dan Dan teman-teman disini Bukan arti Anda harus Meninggalkan keluarga Anda Enggak ya Tapi Keluarga adalah Latihan pertama kita Dan yang paling canggih Untuk Belajar kesadaran Pertama itu Keluarga Wuduh Gitu Dan kalau Anda sudah lulus di keluarga Gampang yang lain ya Karena signifikannya Labelingnya terlalu kental Anda ngomong kesadaran Dan Misalnya Anda ngomong kesadaran Ngajak ke arah perubahan Ke orang tua yang Nyebokin Anda Waktu kecil gitu ya Ini anak kecil Ngomong apa sih gitu Nah kalau Anda masih Berfungsi dari Anak dan bapak Atau anak dan ibu Ya susah Tapi ketika Anda berbicara Dari sisi Infinite being Ngomong dengan Infinite being Karena Depak Chopra Mengatakan Kalau kita bukan manusia Kita adalah Infinite being Yang sedang belajar Gimana sih caranya Bermain-main menjadi manusia Ya udah balikin Ke state itu Anda akan enak Ngomongnya Anda akan Nothing tulus gitu Bicara dengan orang Alah Lu ngomong aja Iya sih Anda cabut Padahal Anda sudah ngomong Yang penting Anda sudah Menyampaikan Energi yang perlu disampaikan Terima kasih Terima kasih Pak Apa yang muncul lagi Yang lagi di hutan mungkin Halo Pak Halo silahkan Dex Iya saya lagi di hutan nih Pak Bapak kan ngomong Marah-marah Pak Saya lagi marah-marah nih Yang mindset nih Jadi saya omelin Ngadat yang satu Saya cium Saya bisa baru Pak Bicara dicium dulu Saya punya energi unik Saya tuh kan pemarah Tapi saya disayang Karena saya pemarah Karena saya marahin anak kecil Anak kecil gak pernah Ngadu ke ibunya gitu Pak Dan kan banyak anak kecil Omelin orang Itu ngadu ke Pasti ngadu ke Lalu berantem Sedangkan saya Kalau anak kecil Orang Itu anaknya gak pernah ngadu Saya sih Bersyukur Cuman Kayak Saya sih gak mau marah-marah Tapi memang Saya orang yang gampang marah Kadang Meskipun saya kurangin marah Sulit Pak Oke Pertanyaannya muncul apa Marah Belum ada sih Iya Karena sebenarnya Marahmu ini adalah Sebuah potensi Saya Takut Pak Marah saya Bisa jadi bumerang Buat saya Oke Sejauh ini Dari yang kamu alami Jadi bumerangkah Atau Kamu sedang menyiapkan Skenario Yang belum tentu adanya Tapi isinya berupa ketakutan Yang akan terjadi Di Suatu saat nanti Jadi gini Tidak ada Satupun kejadian Yang kita alami Melainkan kita yang menciptakan Jadi sejauh ini Kalau kamu sadari Marahku itu Ternyata gak menghakimi Tapi mengingatkan Atau berbentuk kesadaran Dan itu malah Membuat anak-anak itu Mungkin berubah Ya udah Pilih itu Sampai kamu bisa Memilih yang lain Energia Jadi kalau anak-anak itu Dangan akal Kamu validasi Kamu ajak ngobrol Dan sebagainya Tapi menurut Bapak Potensi unik ini Bisa dimanfaatkan Apa ya Pak? Oke Karena saya misalnya harus Ya Kamu tinggal nanya How can I use this? Gimana aku bisa memanfaatkan Energi marahku ini Untuk kehidupan Yang lebih berbeda Saya gak tau ya Karena di saya Ini bukan kekurangan Tapi sebuah potensi Karena banyak orang Itu gak suka Untuk Ngingetin orang lain Dan bagaimana Jika potensi kamu Yang Berani Mengakses energi ini Saya gak tau Apakah Apa-apa yang muncul disini Karena banyak orang Yang lebih memilih Untuk Gak usah diomongin lah Akhirnya berlarut-larut Tapi ketika Ada kamu Yang berani ngomong Energinya langsung berubah Ini adalah sebuah potensi Buat saya Kamu tinggal tanya Gimana aku bisa Memanfaatkan ini Ada lagi yang muncul Karena energi itu Atau lebih tepatnya Saat kita berhenti Melihat kurangnya kita Keputusan berbeda Apa yang bisa kita ambil Yang menyebabkan Orang-orang unik Seperti kita Tidak berkarya Itu biasanya Masih terjebak Di menyalahkan diri sendiri Seperti apa yang dialami oleh Artis tadi Dia cerita Mengenai keluarganya yang Ini salah aku semua Yang gak ada yang salah Dengan pilihan seperti itu Tapi biasanya Kehidupan gak berbeda Nah Kalau dirasa kehidupan Kita gak berubah Dan kita pengen berubah Ya berhenti Melihat salahnya kita Tapi lebih kepada Oke Kalau gak ada yang salah Dengan diriku sendiri Kalau aku berhenti Menyalahkan diriku sendiri Kira-kira keputusan berbeda Apa yang mau aku ambil Oke Ada lagi yang muncul Kesadarannya Silahkan Selamat malam Pak Barus Halo Selamat malam Maaf Setengah terlambat Terus ditinggal On and off Silahkan Saya juga dengarnya Baru sekilas-kilas Tadi Tapi kayaknya Ikut muncul juga Langsung Ngalamin ya Tadi yang Jelasin Sebelum lupa Yang barusan Dibahas sama Bapak Saya termasuk orang yang Seringkali Bukan berani ya Berusaha untuk Mengingatkan sesuatu Yang tidak pada tempatnya Gitu ya Yes Tapi ke orang lain Kalau bahasa jawanya Cari selamat Kalau saya Selamat tapi Kita gak enak Hati seumur hidup Kan juga gak enak Yes Yes Jadi kadang di tempat umum Ada misalnya Orang asing Menanyakan sesuatu Terus Yang ditanya itu Cuek aja Atau Pelongah-pelongoh Gitu ya Kayak maju Bantu orang ini Nanya Kalau gak tau Bila gak tau Saya bilang gitu Tapi saya Ketika masuk ke Area itu Berusaha Untuk menyusun kalimat Atau kata-kata Plus Raut wajah saya Untuk tidak menyakiti Orang yang Pelongah-pelongoh ini Tadi gitu loh Tanpa Tanpa Apa Tanpa ada perasaan Untuk Ini gue nih Gak kayak gitu Kasian nih Orang ini lagi tersesat Atau orang ini lagi Betul sesuatu Tapi Kita paling tidak Bisa meringankan Bebannya dia Kenapa tidak Gitu kan Itu satu Terus yang kedua Misalnya Kita kan tinggal di Saya tinggal di kampung ya Sekarang Yang Teposelironya kan Sangat tinggi Misalnya Depan rumah saya itu Seringkali ada Ada space gitu Untuk parkir Sementara Tinggal di kampung kan Orang yang tinggal di gang Punya mobil Parkirnya di depan rumah saya Kayak gitu kan Yang semacam itu lah Mungkin di Jakarta juga Sering ya Banyak yang kayak gitu Nah Kalau orang kampung kan Diam aja gitu Sementara kadang Pernah kejadian Saya tuh juga Kadang gini Serumah ngomong Ini enaknya Dimana Tulis aja Dilarang parkir disini Tapi kan juga Nggak enak juga Nah ketika ada Yang parkir di depan rumah Orangnya Sudah guru agama Ustadz RT Tapi attitude nya gitu Permisi aja Enggak Nah satu saat Saya mikir Gimana caranya Ngomong ini Biar dia nggak parkir Disini depan rumah Tapi tidak Minggu perasaan Berhari-hari Itu saya mikir Gimana ya Saya udah Ditulisin aja Dilarang parkir Disini kan beres Ya tapi kan nanti Orang malah Menganggap Kita Semenah-menah Gitu kan Akhirnya saya misun Kata-kata Terus akhirnya Dapat momentum Ketika dia Cuci mobil Dan menasin mobilnya Depan rumah saya Asuknya kan Masuk ke rumah Ya Nah saya dateng Bismillahirrahmanirrahim Sambil menang Hati itu pak Saya Sambil deg-degan gitu Mas Tolong ya mas ya Asuknya masuk ke rumah Kalau mana sih mobil Jangan disini Saya bilang gitu Terus Apa yang terjadi pak Apa tuh Dia Nengok Nengok ke saya Nggak ngomong apa-apa Langsung masuk ke mobil Mobilnya digas Kenceng Langsung kabur Saya bilang Astagfirullahaladzim Saya Ya Allah Lindungi saya Dari rasa dendam Dan menyakiti hati orang Saya kan Meluruskan aja Dia cukup Mengganggu Emang Depan rumah saya Itu jadi inceran orang Untuk Parkir Dapat parkir Orang yang rumahnya Digang Dan itu kejadian Nggak sekali Dua kali Nah Satu lagi Juga pernah Kejadian Mobilnya Penter lama itu pak Yang Penter diesel Parkir beberapa hari Dari bagaimana caranya Orangnya juga susah Buat diingetin Halaman rumah saudaranya Jadi nggak parkir Tapi parkir disini Tanpa permisi Ada mobil Fortuner lewat Saya taunya Setelah pintu rumah Saya diketuk Sama si Mobil Fortuner itu Bu tolong mobilnya Dipinggirin ya Mobil saya Maaf Nggak bisa lewat Kesempatan dong Pak saya Bu maaf ya Saya nggak pernah Parkir di depan rumah Nggak pernah parkir di jalan Itu bukan mobil saya Orangnya juga Nggak permisi Ke saya Saya juga Nggak tahu rumahnya Oh maaf ya Bu Akhirnya orang sekampung Cari rumahnya Dia di belakang Momentumnya Besoknya Dia masih parkir Disitu juga Pak Saya berusaha lagi Mencoba menyusun Kata-kata gitu Terus Begitu dia Mana sih Mobil dieselnya Pintu rumah saya Kebuka Masuknya masuk Pas kebetulan Jendela mobilnya Dibuka Dengan bahasa Jawa Saya bilang Cak Tolong ya Parkirnya Jangan disini lagi Cari tempat lain Karena mobilmu besar Kalau ada mobil lain masuk Susah Aku yang diketok pintu Sama orang Keren Dan lagi-lagi Kejadian Dia nggak bilang Mohon maaf Atau terima kasih Atau apapun Lihat muka saya Langsung ngegas pergi Tapi dia nggak parkir disini lagi Dan itu rasanya lega gitu Pak Kejadian-kejadian semacam itu Memang sering saya hadapi Entah di rumah Atau di luaran gitu Meskipun kadang Bukan bodo amat Yang nggak ada kesempatan Untuk Untuk bisa Involve disitu gitu Tapi Memang seringkali Saya terlibat Dalam situasi Seperti itu Apa kontribusi Di kehidupan Anda Terutama di Your awareness journey Apa yang muncul Kenapa Karena itu Sekali lagi Ini Ini akan Sering saya omong ini Tidak ada sebuah kejadian Yang kita alami Melainkan kita yang menciptakan Apa Apa question yang Anda tanyakan Ke semesta Sehingga semesta Membawakan itu Dan melatih apa sih sebenarnya Apa yang muncul Melatih Kesabaran Mungkin Satu Terus yang kedua Kepedulian Dan Apakah mungkin Ini mau tugas saya Di dunia Atau Ini melatih Anda Untuk berani Mengambil sebuah keputusan Itu yang pertama Yang kedua Yang saya perceive Andalah You are Ini kalau Anda Lihat polanya Itu menarik Anda punya Kekuatan untuk Create Based on Bukan artinya Anda Jago dalam Membuat orang itu Dicarikan tetangga Tapi lebih kepada Kayak Anda punya sesuatu Di sini Energi Pooling energi Bagus Jadi Ini udah kebukti Tinggal Rini Mau memanfaatkannya Seperti apa Hanya dengan Mengatur Aku ngomong apa ya Besok Dan Anda Anda hanya Anda melakukan itu Tiba-tiba Si mobil Pajero Nggak bisa lewat Terus akhirnya Ngetuk Anda Terus akhirnya Dicarikan Seluruh RT Orang yang Parkir di situ Jadi Saya nggak tahu Coba lihat Bagaimana aku bisa Memanfaatkan ini Untuk yang lainnya Seperti Uang Kesehatan Relationship Dan seperti apa Karena Anda punya potensi Di sini Jadi ada Ada sebuah penelitian Menarik Princeton Atau Harvard Jadi ada sebuah Kejadian Di tahun berapa Saya lupa Itu ada Di depan apartemen Ada orang yang Di Rampok Ditusuk Dan meninggal Padahal apartemen itu Rame Nggak sepi Nah setelah Diteliti Ternyata Sebenarnya orang-orang Apartemen itu Ngelihat Kalau orang ini Lagi dirampok Tapi mereka Masih Memikirkan Nanti Apa namanya Orang lain Orang yang ada Di apartemen lain Yang akan Negur Atau bantu dia Nah Dari penelitian tersebut Ditemukan bahwa Kalau Anda menghadapi Sebuah permasalahan Dan Anda Misalnya Anda lagi Anda lagi Kecelakaan Amit-amit Terus Anda Nggak ada yang nolong Tapi banyak yang Ngerubungi Anda Anda tunjuk Salah satu Hey kamu Jaket yang warna biru Tolong saya Gitu Secara spesifik Seperti itu Karena dari penelitian Di Princeton tersebut Ditemukan bahwa Orang nggak ada yang nolong Karena masing-masing Nunggu Siapa yang mau nolong Siapa yang Apakah Pak RT yang nolong Atau siapa Tapi kalau Anda langsung nunjuk Eh kamu yang pakai Baju biru Pakai kacamata Yuk Bantu saya Dia Langsung ada Langsung ada yang ngebantu Jadi itu yang Diminta Kalau Anda Sedang menghadapi Sesuatu spesifik Siapa nih Yang mau bantu saya Apa yang muncul disini Silahkan Ya Kesempatan Nggak bisa datang Setiap saat Tapi ketika Kita ambil Ketujusan Apalagi menyakut Orang lain Kalau Ya mau nggak mau Itu jadi calling Gitu ya Pak Ya dan yang kedua Burini menyadari bahwa Ya orang seperti itu Artinya Saya nggak tahu kok Disini saya muncul Permintaan maaf ya Jadi sadari bahwa Orang bisa melakukan Sesuatu ke kita Ya karena mereka bisa Walaupun kita udah Mengingatkan Tolong jangan pernah Menunggu permintaan Maaf dari orang Karena orang Nggak punya waktu Untuk itu Dan mereka Merasa nggak bersalah Dan itu nggak apa-apa juga Itu adalah haknya mereka Jadi Kalau Anda masih Masih bersenang-senang Disitu Karena ada-ada Klien saya yang Misalnya Masuk ke sebuah ruangan Lagi ngobrol Lagi ngobrol Asik nih sama temen-temennya Terus ada orang Datang Dan bingung Karena nggak ada kursi Dia bela-belain Keluar dari Meeting itu Untuk nyariin kursi Untuk orang itu Kemudian saya tanya Ini masih berfungsi Buat kamu Kadang capek sih Gue lagi asik Terus ada orang yang Kayak gitu Gue kayak merasa Bertanggung jawab Oke Saranku Kalau kamu berfungsi Dari keharusan Nanti kamu akan Capai sendiri Tapi kalau kamu memilih Itu akan lebih mudah Buat kamu Dan sadari bahwa Orang mempunyai Ijinkan orang Mengalami jernih Mereka sendiri Nah ini yang perlu Kita sadari Untuk temen-temen disini Yang Saya nggak tahu Ada beberapa Ada tiga Ada empat ya Yang sedang berfungsi Dari healer Tolong berhenti Ingin menolong orang lain Sadari Bagaimana jika Kalau kita menolong dia Dan Buahnya belum matang Kadang Kasian untuk Perjalanan kesadaran dia Bagaimana jika Permasalahan yang Perlu dia alami ya Itu sedang dia butuhkan Saat itu Untuk berkembang Buah yang belum matang Kenapa ini muncul Oke Apa Iya Liana Pak Rahmat Kalau kita berada Di suatu yang sama berulang Misalnya seperti itu Apakah ada kemungkinan Kita looping Ada suatu di diri kita Yang harus diselesaikan Untuk menjadi diri Di saya Kata-kata harusnya Masih agak Agak berat Oke Misalnya looping Sadari bahwa Kita belum melihat Kontribusinya apa Cuman itu Bukan ada yang Salah dengan kita Ada suatu di kita Yang harus diselesaikan Untuk menjadi diri Yang lebih baik Harus agak Agak berat di saya Dan lebih baik Itu Di saya Energinya juga Masih agak heavy Jadi Bagaimana jika Kita udah tepat Kita udah sempurna Kita udah Udah lengkap Gak ada yang Lebih dari kita sekarang Yang harus kita cari Nah menariknya Saat kita berfungsi Dari memilih Bukan Berfungsi dari Keharusan Kita akan lebih mudah Untuk mengakses diri kita Yang sudah Infinite being tersebut Jadi looping Itu biasanya Kita masih berfungsi Dari finite Yang terbatas Energi manusia Yang penuh dengan Self-level Yang penuh dari Asumsi Projeksi Dan paling tidak Kalau kita mengalami Sebuah Kejadian yang Looping Yang Kalau kita cek Sebenarnya kita yang sendiri Yang merencanakan Itu di kepala kita Itu adalah sebuah bukti Kalau kita adalah Creator Namun sayangnya Yang kita ciptakan Adalah ketakutan Aku takut nih Nanti ada Ada lagi Yang hadir Yang parkir Di depan mobilku Eh Dia muncul lagi Oke Aku jago banget ya Ternyata Gimana kalau sekarang Aku fokus Dalam menciptakan Yang lainnya Itu kenapa Saya meminta Anda Untuk Hati-hati Where Where you are Apa Kemana arah Atensi Anda pergi Disitu Energinya mengalir Hati-hati Dengan fokus Yang Anda Berikan ke semesta Oke Dex silahkan Yes Where your attention Goes Energy flow Yes Ya silahkan Ada yang muncul Kesadarannya Ya Kalau Perasaan Rasa yang condong Termasuk kesadaran Kalau gimana Sorry Melihat laut Dia Kalau rasa yang condong Rasanya Terlalu condong Ke sesuatu Gitu Apa itu Termasuk kesadaran Seperti gimana Konteksnya Seperti gimana Konteksnya Misalkan Misalkan Kayak Misalkan Bukan memiliki Pak Kayak Ya dia Kayaknya Perasanya Tondong akan sesuatu Kayak Misalkan Dia tuh Lebih Tondong ke warna Tertentu Objek tertentu Peristiwa Misalkan Saya Oke oke Saya Terlalu Suka Dan nyaman Melihat Pemanggung Di tempat konser Oke Kenapa Saya Kayak berada Di tempat Atas panggung Di konser Saya Kayak mengalami Seperti Semiman-semiman Yang Ada di atas Panggung Lalu Mendapatkan Apresiasi Kayak gitu Misalkan Kayak gitu Ya oke Untuk membedakan Apakah itu Kesadaran Atau Judgment Adalah tergantung Dari action Yang Anda Pilih Kalau Anda Terinspirasi Untuk Berkarya Sesuai dengan Potensi unik Anda Itu biasanya Bergerak dari Kesadaran Tapi Kalau Anda Melihat artis Dan kemudian Anda Mencari-cari Di luar Apalagi yang Bisa aku gali Yang akhirnya Anda bergerak Dari kompetisi Komparasi Anda dengan orang lain Itu biasanya Bergerak dari Judgment Jadi Kesadaran itu Akan selalu Mengingatkan Anda itu tidak Sekali lagi Teman-teman disini Anda tidak akan Tertarik Dan tidak akan Tidak suka dengan Orang yang Sembarangan Kalau Anda Melihat sesuatu Kegiatan dan Menarik itu Buat Anda Tanya Apa sih sebenarnya Potensi disini Di atas panggung Anda melihat musisi Dan Anda tertarik Saran saya Cek lagi Kedalam Apa nih yang Sebenarnya Oh aku Berkarya Sesuai dengan Potensi unik Aku gak perlu Apa Aku bukan artinya Harus di atas panggung Enggak Tapi kayaknya Asik ya Melihat orang Mengekspresikan potensi dia Disitu mungkin Energinya Jadi Apakah bergerak Dari kesadaran Atau penghakiman Judgment Kesadaran itu Gak sabar Ingin action Tapi kalau dari Penghakiman Yang kedua Yang saya perceive juga Anda sibuk Memikirkan Gimana caranya Langkah apa Yang harus aku ambil Dan biasanya itu Bergerak dari Keharusan Gak bersenang-senang Oke Kesimpulannya Kalau bergerak Dari kesadaran Itu biasanya Inspire action Tapi kalau dari Penghakiman Itu biasanya Based on fear Dari ketakutan Dari takut Kehilangan momen Dan sebagainya Apa yang muncul Pak Barus Ya silahkan Berkaitan dengan Looping ya Yang muncul di saya Looping Kesadaran Karya Dan manfaat Emang ada Bukan beberapa Sampai detik ini pun Kayaknya masih ada Looping dalam Kehidupan saya Ya Sejak saya Ya 13 tahun terakhir ya Setelah keluar dari kerja Ya Bahwa Mimpi Pulang ke Malang Dari Jakarta Ya Dengan segala macam Konsep Laktunya Ya sampai detik ini sih Belum menemukan Kesadaran mungkin ya Saya tetap ingin berkarya Karya saya itu Ada manfaat Buat banyak orang Tapi Entertaining Lebih light Caranya Tak menggurui Dan sebagainya Dari sekian banyak Konsep Bahkan Saya pernah Curhat ke Bu Yola Bahkan sudah Digenggaman tangan Untuk tak Lepas Begitu terus Until now Apakah Saya perlu Kesadaran ini memang Jadi Apa ya Tools yang tepat Untuk bisa menemukan Kesadaran Saya biasa Bisa punya karya Kembali Dengan Skill yang saya punya Dengan jam terbang Yang saya punya Dengan Space yang saya Nanti mungkin Ciptakan Dengan connecting Yang nanti Saya akan Dapat Di sekitar saya Gimana Apakah Karena looping itu Ada yang Harus saya Benerin Atau yang Saya perlu Tools Yang baru lagi Gitu Pak Oke Sebenarnya bukan Tools yang baru lagi Bukan looping Energinya Tapi ada sesuatu Yang menyumbat Jadi kayak kita Bersihin Kayak kita bersihin Bug money Kita Ada yang Menyumbat Disitu Apa yang muncul Rini Dan Anda Sudah ngomong Tadi di depan Akhirnya Nggak keluar Anda sendiri Yang menyumbat Apa yang muncul Rini Anda sudah Ngomong Tadi Dan teman-teman Kalau Nggak Bisa Sharing ya Anda ingin Bermanfaat Bagi orang lain Jadi kurang Senang-senang Begitu banyak orang Jadi ini ada Saya lagi Mewancarai Penulis buku Dan ada musisi Yang juga saya Tanya Itu mereka Terjebak Nggak bisa Menelorkan Hasil karya Karena dia Ingin bermanfaat Bagi orang lain Dan ini Kalau kita cek Energinya Itu Energi Self Righteous Energi Self-Lighter Itu sayangnya Di David Hawkins Profesor Sorry Dokter David Hawkins Di Di level Consciousness Itu agak Di bawah Dan ini Vibrasi yang Klor adalah Low vibration Negative energy Jadi Dan ini Saya alami Ketika podcast Berkembang-kembangsa Dibuat Saya ingin bermanfaat Bagi orang lain Episode Setelah direkam Udah di-edit Bagus-bagus Saya dengerin lagi Oh ini nggak bermanfaat nih Ini nggak penting nih Kita delete Tiga bulan Saya begitu Nggak di-launching Podcastnya Karena saya merasa Kok nggak Kayaknya nggak bermanfaat Karya ini Akhirnya saya ingat Akhirnya saya mengakses Kesadaran Atau di Vedanta Advaita Vedanta Saya masuk ke Bukan ke Tantrik Tapi ke Vedanta Saya nanya Oke Sebenernya Lu Rahmat Rahmat yang kusayang Kamu tuh Bikin podcast tuh Kenapa sih Ya karena aku suka Aku suka sound Aku suka ngedit Aku suka bikin skrip Ya wis Lakukan itu Bukan untuk bermata Sama kita Ya Sama kita Iya Suka ngonten Suka menulis Iya Dan ketika Anda Ini Rick Rubin Produsernya Beyonce Sama Backstreet Bukan Backstreet Boys Sorry JC dan sebagainya Dia bilang Artis-artis ini Itu Sempat Sempat stuck Ketika mereka ingin berkarya Untuk Audiensnya Namun ketika Saya ingatkan ke mereka Kamu udah bersenang-senang Belum dalam Dalam Mengekspresikan Potensimu Yaudah itu aja Fokusnya Dan Youtuber yang terkenal Itu siapa? Aduh saya lupa Kita tuh punya Asumsi Dan ilusi Bahwa orang-orang itu Sedang mendengarkan kita Aduh sayang banget Kalau Anda Bukan Anda disini Spesifik klinik ya Tapi semuanya Sadari bahwa orang itu Nggak Lagi nggak Nungguin kita Mereka sedang sibuk Dengan pikiran mereka Karena ini adalah Penelitian dari Universitas Harfat Orang Mungkin Anda lagi dengerin saya Tapi pikirannya nanti Gue jam 10 Bakal pesen sate padang Dimana ya Atau Tadi sore Anda mikir Ke masa lalu Aduh Kayaknya aku belum ngunci Pintu kantor deh Anda tuh nggak bener-bener disini Jadi Dan kalau mau ekstrim Dan ini Ini saya Lagi pegang juga I am nothing Saya tuh bukan siapa-siapa Walau Kedengerannya agak pesimis Tapi I am nothing Itu akan membuat kita Bisa menjadi everything Kita bisa Menjadi apa saja Karena kalau kita bilang Aku adalah Rini Dengan backgroundku dulu Pernah kerja disini Pernah kerja disitu Labeling Anda Itu akan Apa ya Akan Menutup kemungkinan Anda Untuk berkarya dari sisi lain Tapi ketika Anda bilang I'm nothing I'm infinite being I can be everything Uh Anda bisa milih Hari ini aku topiknya apa ya Anda nggak peduli gitu Apakah karya Anda Mau divalidate sama orang lain Ya seperti inilah Free masterclass nih Yang datang Dua Tiga Tapi saya happy gitu Tiba-tiba muncul Banyak gitu Jadi Saya nggak tahu Apa yang muncul di sini Dapat insight Pak Yes Having fun Tolong berhenti ingin bermasad Bagi orang lain Gimana B Apanya Pak yang gimana Saya mendengarkan Pak Oh Kamu pooling energinya Oke deh Aku langsung Kamu gini Wop gitu Saya mendengarkan Saya mendengarkan Gok Pak Oke Ada lagi yang muncul Silahkan Atau hari ini Masih ada yang Tinggi di shifting Energinya Yang saya dapat Dengan pengalaman kerja Saat kerja itu Saya bukan tipikal orang yang sangat formal Saya tipikal orang yang Sesuatu yang serius Saya bikin light Sesuatu yang Misalnya Undang-undang tuh Misalnya gitu ya Gimana nih caranya bisa Biar bisa diterima Sama orang Dengan mudah Bisa dipahami Dengan mudah Tugas saya itu Seperti itu Sebenarnya Kan fun Pak Jadi ketika Zaman itu Pernah nih Infotainment kan Lagi Tahun 2000-an tuh Infotainment kan Lagi hype Kemana artis Apa Kemana pun Selalu diikuti Dan konsumnya Semuanya ikut ke sana Saya mencoba Tidak menciptakan Tidak ikut arus Seperti itu Tapi do something yang Lebih educated Dan Itu akhirnya Jadi trend Sampai sekarang Dibilangnya Realiti lah Yang artis yang Dulu Infotainment kan Gossip aja Pak ya Setelah itu Saya coba Gimana kalau artis Yang Kalau kadang kan Ngejar artis itu Juga susah banget Zaman itu Tapi bagaimana Meskipun saya Gak pernah terjun langsung Saya hanya mengarahkan Para reporter aja Sama produser Yang ada di lapangan Mengarahkan Gimana kehidupan Sehari-hari artis Misalnya Isi tasnya apa Mereka Perawatannya Gimana ikutin aja Yang kayak gitu Terus lagi Misalnya ada isu Kesehatan Sekarang yang lagi Booming apa Masalah kesehatan apa Gimana artis ini Menjaga keluarganya Nah akhirnya Jadi trend Dan jadi Benchmarknya Infotainment saat itu Yang akhirnya Gak kebawa gosi Terus Gitu Nah Sudah fun kan Sebenernya pak Meskipun saya tetap Itu tadi Gimana artis ini Tetap Mereka sosoknya Yang public figure Tapi bisa jadi Contoh yang baik Buat masyarakat Itu bener-bener Selain Ratingnya juga bagus Juga Bikin Fun Meskipun Dalam prosesnya Kan gak Semudah yang Saya ceritakan Berantem Sama Apa Sama pimpinan Perusahaan Sama ini Sama itu Tapi saya Memperjuangkannya Itu dengan senang Karena Saya merasa Bahwa Ini sesuatu Something yang Something new Yang bisa jadi Tontonan buat orang Gitu Gak salah kan Pak yang seperti itu Gak Dan Pertanyaan yang muncul di saya Dengan level Kesadaran Anda Rini yang sekarang Coba Anda lihat Potensi apa Yang bisa Anda arahkan Dari sisi itu Jadi Anda bisa menciptakan Apa sih Misalnya Conscious Conscious Statement Aku gak tau Apa Dengan level Kesadaran Anda yang sekarang Yang sudah berbeda Kira-kira apa yang kita bisa Create Dengan Skill Potensi Possibility Yang ada Yang sudah Anda punya Dan 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 gini ya Ini Ini juga Saya minta Saya wanti-wanti Ke teman-teman disini Jadi Gary Douglas Mengingatkan kepada Kita Bahwa Ketika Anda berkarya Bukan untuk Menyelamatkan Realita ini Jadi Realita ini Itu Senang kok Dengan drama Trauma Apa lagi ya Persaingan Gosip Itu sebenarnya Senang Dan Jangan habiskan Waktu Anda Untuk ngingetin mereka Dengan cara Pandang Kalau ada yang salah Dengan apa yang mereka lakukan Nggak Nggak ada yang salah kok Tugas kita Dengan level Kesadaran yang berbeda Ini adalah Menciptakan Realita yang berbeda Yaitu Realita yang berfungsi Dari Daripada Lu susah-susah Ngelihat keluar Membandingkan diri lu Dengan orang lain Yuk kembali ke dalam Pastikan hari ini Lebih baik dibandingkan Yang kemarin Tapi Jadi Kalau sekarang Realitanya cuma satu nih Persaingan Kompetisi Ngomongin orang di belakang Nah kita Yang bergerak dari kesadaran Menciptakan realita yang berbeda Namun Tugas kita Hanya memberikan pilihan Bukan Memaksakan orang-orang Untuk setuju dengan kita Karena Ini yang Ini yang saya juga Pengen tekankan ke teman-teman Kalau kita percaya Dengan apa yang kita katakan Yaitu kesadaran itu Akan membawa kita Ke level yang berbeda Kita nggak akan Ngajak orang kok Saya juga bingung Dengan orang yang Apa Orang yang Ngajakin orang lain Maksain orang lain Untuk percaya Dengan apa yang diomongin Di saya Energinya dia sendiri Belum percaya Dengan apa yang diomongin Akhirnya dia ngajak orang Rame-rame Tapi kalau kita udah Percaya dengan apa yang kita katakan Tugas kita hanya berkarya kok Nah orang lain Ada yang mau Setuju dengan kita Atau Mau menolak Itu bukan urusan kita Nah disini apa yang muncul Rin Atau teman-teman silahkan Pak Kesadaran Kesadaran Bukan hanya saya saja Tapi di lingkungan rumah Keluarga Dan Scoop yang lebih luas lagi Bahwa latar belakang Profesi itu Ngebentuk Karakter kita Jadi Saya latar belakangnya Jurnalis Mencari-cari sesuatu Suka menulis Pastilah ya Tapi bagaimana cari angle yang menarik Itu pasti Oke hari ini saya hapuskan itu semuanya Saya infinite being Untuk bisa Meluas Infinite being saya But Di sekitar kita ini Kita menghadapi orang-orang yang Ya itu tadi Profesinya Adalah karakternya Ya Misalnya orang bank Ya hidupnya sakok Ya Akuntan kan hidupnya Ya menghitung Itu aja Bahkan Ya Banyak orang yang Sampai hari tuanya pun Karakteristik itu dibawa Ya Sedemikian rupa Labelnya Sehingga Mempersulit dia dan lingkungannya Gitu kan Pak Apa kontribusi dia hadir Di kehidupan Anda Dan jadi pasangan Anda Apakah mengingatkan kepada Anda Untuk Tidak berfungsi dari sakok Tapi lebih kepada flow Because you are energy Energy kan gak sakok ya Energi itu Tahu Mau flow nya kemana Mau diarahkan kemana Mau ngisi daerah mana Itu kan asiknya jadi energi Jadi Tolong Apapun yang Sudah ada di sekitar kita Sudah tepat Walaupun keliatannya Masa sih tepat Ini temenku Nyebelin loh Ngomongin aku di belakang Sudah tepat Asalkan Anda nanya Kontribusinya apa Di kehidupan Anda Apakah menyadari bahwa Tidak ada yang nanya pertemanan Satu-satunya teman Yang perlu Anda ajak Dekat adalah diri Anda sendiri Oke ini Anda gak boleh punya teman Cuman Sadari bahwa Orang itu berhak kok Ngambil keputusan hari ini Dia baik sama lu Besok dia ngomongin lu di belakang Ya itu hatinya dia Gak apa-apa juga Berhenti Anda Beranggapan bahwa Orang itu baik Orang itu komit Enggak gak Yang komit yang baik Itu lu Kita disini Disini apa Yang muncul apa Damn Gimana dis Abis keluar dari Ini lu Pada mal sekali Ketemu teman-teman Enggak Karena kesadaran Menerima semua Tanpa penghakiman Jadi misalnya Anda hari ini Hari ini Ketemu sama teman-teman Besok terus janjian lagi Tolong Tolong berhenti Beranggapan Besok tuh bakal seru Ini yang saya lakukan tiap hari Dan mungkin Ini agak Kedengarannya ini ya Kedengarannya Sinis ya Tapi ini yang ngebantu saya untuk Menikmati kehidupan ini Yaitu Hari ini apa sih Yang dia mau jual Yang bisa gue beli Hari ini apa yang dia mau jual Yang gue bisa beli Jadi saya selalu menjaga kesadaran Walaupun kemarin seru Saya tetap mengizinkan dia Untuk memilih Kalau dia milih nyebel ya Yalah gue beli deh Gue main dari sisi mana nih Ya silahkan Dex Dex Apa berarti Apa ya Maksudkan Pak Kama Space X Yang ada Mengendirikan program Buat ke Mars Itu bukan buat Menyelamatkan dunia dong Pak Buat bersenang-senang Yes Keren banget Karena cuannya banyak Pak Ya 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 Cuan Senang ya kan Wah Mereka gak ada yang percaya nih Bisa kita hidup di Mars Wah keuntungannya lumayan nih Ya Pak Tadi maksud saya yang Tadi condong perasaan itu Misalkan Lagi gak ada apa-apa Pak Misalkan Dia tiba-tiba seneng aja Ngeliat sesuatu gitu Atau suka aja gitu Tiba-tiba Tanpa Tanpa ada Niat tertentu Tanpa ada apa lagi Suka aja gitu Yes Ngeliat sesuatu Suka Liat lukisan Suka Apa Dia termasuk kesadarannya Bilan Eh coba deh lu ngelukis Sabtu lu bisa ngelukis gitu Jangan dia suka liat lukisan Ya Betul kesadaran Memang ngomong Coba deh lu ngelukis Sabtu lu bisa ngelukis gitu Ya Ya Gitu sih maksud saya Pak Ya Yang saya positif Anda sedang Anda sedang Menghancurkan Sorry Anda sedang tidak mengakses Siapa Anda Tapi Anda sedang bermain-main Dari Infinite Being Karena Kalau kita Bergerak dari Infinite Being Itu Bawaannya Syukur mulu Bawaannya Seneng mulu Liat kucing Kucing kampung gitu ya Kucing kampung Ih lucu gitu Pada Orang Ini apaan sih gitu Tapi kita tuh Kayak Bawaannya tuh Kayak gitu Semesta lu Lu mau Ngirimin gue hari ini Saya siap Itu itu Kalau kita bergerak dari Infinite Being Apa ngomongin Non-duality Saya ada kejadian Pak Ya Kan Sakit ya Kemarin Sakit lah Demam Tiga hari Udah ngapa-ngapain kan Ya Ya saya udah pasrah Nggak ada yang pedulin Ya udahlah Setelah Eh tiba-tiba Soalnya saya WA Mau nemenin nggak Ke rumah sakit Nice Tahun-tahun Nggak pernah sih Saya kayak Gratitude kayak gitu Pak Kayak Wih Gila gue bisa nyetain Kayak gini ya Yes Dan-dian gue bisa nyetain Lain Yes Yes Ya Ya Terima kasih Terima kasih udah Mengakses energi Feminimu ya Karena Kamu menyadari Tau kapan Mengakses energi Maskulin Dan tau kapan Mengakses energi Feminim Oh maksudnya pasrah Mengakses energi Feminim ya Pak Ya receiving Pasrah Ya Misalnya Kita capai Pak Minta apa namanya Ngemis perhatian gitu Terus ya udahlah Kalau dikasih perhatian Nggak apa Yes Oke Yes Thank you Bapak Thank you Thank you Karena Realita ini lagi berfungsi Dari maskulin Membutuhkan Energi Feminim Saat Anda Bergerak dari Kemungkinan Receiving Tidak bergerak dari Konfrontasi Tapi Anda nanya Oke kamu mau Milih Anda nanya Anda nanya Oke kamu Pilih seperti apa Kontribusi apa Yang kamu inginkan Kalau itu Salah kira-kira Kalau nggak ada yang salah Dengan keputusan yang kamu ambil Kamu mau berfungsi dari apa Jadi Energi Feminim itu Based on question Dan ini lagi Dibutuhkan banyak orang Karena Kehidupan ini Lagi bergerak dari Maskulin Nyuruh-nyuruh-nyuruh Doing-doing-doing-doing Harus melakukan sesuatu Kalau nggak nanti Fear of missing out Kehilangan momen Dan sebagainya Sedangkan Anda dengan Asking question Be the space Wah itu menarik banget Energi Buat orang-orang Yang lagi haus Itu-itu Oke Kesadaran apa lagi Yang muncul Silahkan Pak Rahmat Yes Dinda Malam Pak Rahmat Halo Pak Nggak Aku cuma mau Mau nanya Aku kenapa ya Jadi Ini lucu banget Pak Saya sama kelasnya Pak Rahmat Ini antara saya dan Bapak Jadi Pak Rahmat Saya kan senang banget Tapi ya Pak Space banget Kalau ikut kelahan Pak Rahmat Ya Kelasnya Pak Rahmat itu sangat Lotan banget loh Pak Di kehidupan saya Jadi saya banyak Ngeh banget tentang Entah itu Pemakaian tools access Atau apa sih Dikatakan space Terus Macem-macem Tapi Pak Ini cuma Saya pengen tau aja Kenapa Kalau saya Buka slide Saya baru sadar Pak Setiap Pak Rahmat Nyelangin slide Saya check out Tapi setiap Pak Rahmat Cerita Saya check in lagi Tapi pas Pas Pak Rahmat Itu kenapa ya Pak Jadi setiap Kayak Jadi Kalau misalkan Saya lihat lagi Slide-nya Pak Rahmat Saya kayak Nggak ngerti Tapi saya ingat Semua Pelajarannya Pak Rahmat Saya praktek Dan mendapatkan Banyak keajaiban Lekat banget Seperasi itu Oke Dina Ini Who am I today Terus kayak Oke Ini kan aku berarti Mulai separasi ya Kayak saya mudah sadar Cuman Saya cuman Pengen tau Kenapa ya Tiap Pak Rahmat Buka slide Saya enggak Saya kayak check out Tapi tadi Pak Rahmat Cerita Masuk lagi Pak Cuman Audio Apa visual Orangnya Padahal Pak Saya sangat visual Jadi waktu dulu Tahunya visual adalah Kan dulu ada tuh Pak Kalau Siapa Ari Ginanja Ada dulu Besoknya Menghafalkan 99 nama Allah Itu loh Pak Itu kan Bukan gimana Di grup-grup kelas Saya paling cepat Hafal Padahal saya Mu'alafkan Pak Maksudnya itu Tidak familial Di saya Tapi secara visual Saya Cepat Entah Kenapa Di kelas Pak Rahmat Aja sih Saya ngerasanya Saya enggak pengen Lihat slide-nya Tapi Semua Cerita-cerita Pak Rahmat Sangat lekat Dan menurut saya Dari sekelas yang Saya ikuti Itu Paling banyak Saya praktek Punya Pak Rahmat Maksudnya yang paling Rajin ya Praktek-praktek Lucu Seru Hasilnya gini Makanya kan Saya sering sharing kan Pak Ke Pak Rahmat Kayak mau tiap hari aja ada Lucu-lucu Kajaiban gitu Cuman kenapa ya Selalu check out Di bagian Oke kita Nah Check out lah Apa Pak Rahmat Di saya adalah Temukan yang fun Buat kamu Dalam Mengakses Kelas ini Dan kebetulan Kamu senangnya cerita Jadi Memang kalau Penelitian dari Harvard Menemukan bahwa Aduh ketahuan deh Rahasia dapur gue Jadi Bercanda-bercanda Jadi Unitas Harvard Menemukan bahwa Dulu Orang-orang Suku Indian Itu untuk Membuat Membuat Anak mudanya Berani bertempur Itu selalu Dikumpulin Di Api unggun Dan kemudian Si Dukunnya Cerita Mengenai Pentingnya Untuk berjuang Menyelamatkan Suku kita Dari serangan Yang mana Storytelling Is The Most Effective Way To Go to Your subconscious Mind Itu kenapa Banyak yang Yang bilang Seperti Dinda Kok Sama podcast Lu Seru ya Karena saya bercerita Nah Bercerita itu adalah Lebih mudah Untuk masuk Saya kan Tertarik Itu Itu Jadi Dinda ini Bisa gunakan Buat Kamu Dan Kita Semua ini Berhenti Beranggapan Gak ada Cerita yang Menarik Dalam diri kita Tolong Jangan pernah Berpikir itu Ya Kalau Ngobrol Itu Silahkan Tapi Sayang Karena Anda punya Banyak Cerita Yang Anda Bisa Ceritakan Ke Klien Anda Bisa Anda Ceritakan Ke Anak Anda Anda Ceritakan Ya Karena Storytelling Itu Paling Mudah Untuk Menurunkan Apa Penolakan Itu Hasil penelitian Dari Universitas Harvard Jadi Ya Gunakanlah Storytelling Ya Ketahuan Dinda Nanya Terimakasih Soalnya Kelasnya Paramat Pertama Kali Ketika Dengar Power Of Question Nah Paramat Kan Setiap Kali Mau Power Of Question Ceritakan Pak Terus Terakhir Kan Soal Klien Saya Teman Saya Dia 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 Ceritakan Pak Itu Pertama Kalinya Jadi Orang Kan Sering Banget Kayak Saya Kebetulan Saya Juga Ngajar Kan Maksudnya Saya Ngajar Itu Selalu Pake Film Cerita Kayak Gitu Mungkin Mereka Kan Prakteknya Ini Apa Di Kehidupan Nyata Ini Mereka Lebih Mudah Membayangkan Ketika Tahu Secara Prakteknya Aplikasi Kehidupan Nyatanya Kayak Gitu Oke Para Mas Soalnya Itu Efektif Banget Pas Setiap Bapak Masuk Slide Nanti Gampang Ini Slide Gampang Tapi Cerita Gitu Loh Sama Ini Ada Satu Lagi Yang Menurut Saya Keren Nanti Transfer Ke BCA Saya Orang Gak Suka Dikasih Tahu Direct Jadi Gunakan Orang Ketiga Analongi Aduh Buri ini Dicatet Aduh Bawa Catet Lupa Jadi Orang Gak suka Dikasih Tahu Direct Ini Kenapa Saya Sering Pernah Ngomong Dan Seperti Karena Kebetulan Saya Suka Penelitian Karena Saya Suka Spiritual Saya Suka Penelitian Karena Penelitian Sekarang Berusaha Untuk Membuktikan Apa Yang Spiritual Ratusan Tahun Sudah Ngomong Jadi Itu Akhirnya Kenapa Saya Suka Ngubrak Penelitian Nah Kalau Dari Penelitian Gue kan Nggak Ngasih Tahu Elu Tapi Gue Ngasih Ini Ada Penelitian Yang Seperti Ini Gitu Jadi Orang Juga Bukan Ramat Yang Ngasih Tahu Tapi Penelitian Gitu Jadi Itu Iya Pak Waduh Semuanya Aduh Nih Gimana Nih Aduh 90 Orang Yang Tahu Ros Ya Bapak Nggak 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 Tapi Bagus-bagus Pertanyaan Karena Memang Ya Kayaknya Lagi ada Yang butuh Ini Dan Mudah-mudahan Bisa Berkontribusi Makasih Makasih Dinda Keren Keren Makasih Makasih Ini Pak Sorry Soalnya Yang Pak Ramad bilang Pak Ramad bilang Bahwa Berhenti Berpikir Bahwa Kamu tidak punya cerita Yang menarik Tentang hidupmu Jadi Salah satu Klien saya kan Ada nih Pak Klien yang pendiam Tertutup Dan kalau Minta cerita Kayak Nggak ada yang menarik Di hidupku Gitu kan Pak Tapi benar Ketika kita Mulai cerit ke dia Blah-blah Terus Itu waktu itu Saya Selit-selitnya Kita tuh Naksir cowok Cowok itu Suka bola Terus kita Pernah-pernah juga Ngerti bola Buat Si cowok itu Tertarik Sama kita Aku juga Ngemak Padahal baru hari itu Pak baca korannya Terus baru hari itu Ngapalin pemain-pemainnya Demi dia Gitu kan Nah Begitu Apanya Kemudian Si Klien saya ini Keluar lah Cerita Aku dulu juga Aku sampai ikutan Dan itu lucu Maksudnya Apa yang selama ini Dia pikir Nggak ada yang menarik Kok dalam hidupku Nggak ada yang Keren Nggak ada yang lucu Tapi setelah Distimulasi Setelah di trigger Kayak gitu Ternyata Oh iya ya Ternyata banyak yang lucu-lucu Yang diamati Di kehidupanku Itu Terima kasih ya Pak Ramad Namun Cara yang paling Efektif Sebelum Anda Masuk ke Storytelling Adalah Gunakan pertanyaan Karena pertanyaan Bertanya itu Tetap nomor satu Karena Gary Douglas Mengatakan bahwa Untuk mencairkan Atau energi flow Itu terjadi Ketika kita mulai Dari pertanyaan Udah Tanya dulu aja Nah dari Anda Nanya itu Anda punya bahan Kan Kayaknya Cerita dia Mirip ya dengan Cerita pengalaman Dan ingat ya Kenapa saya selalu bilang Anda pasti punya cerita Karena kita akan Dipertemukan dengan orang Dengan klien Yang sebenarnya Itu adalah mirroring Anda Jadi Pasti Anda punya cerita yang sama Gitu lah Intinya Anda gak kebetulan Ketemu dengan klien Konyolnya Ada lagi yang Pak Rahmat Satu lah Mau tanya dikit lagi Ini cuma mau tanya Pendapat Pak Rahmat Jadi kan ada Kayak Neuroscience gitu ya Pak Rahmat Gak tau Ini cuma Ada cerita menarik Jadi Menurut Pak Rahmat Kalau Pak Rahmat Pernah baca Atau pernah tahu Dan pernah bahas juga Jadi kan katanya Kan manusia itu Kekuatan otaknya Kan otakan sangat luar biasa Ya Pak Rahmat Walaupun kalau Seperti Pak Rahmat bilang Jadi Tuhan Dimenyeramkan Gitu kan ya Tetapi salah satu Misalnya nih Yang di Neuroscience Yang dibahasi itu kan Beberapa kali Kayak atlet-atlet Menang Medali Mas Olimpiade Itu sebelum dia Berlomba Itu kan Kalau dia langsung latihan Misalnya atletnya Atlet senam Indah gitu ya Pak ya Nah Kalau dia langsung latihan Itu biasanya dia Melakukan gerakan-gerakan Itu gagal Nah dia diminta Selalu Memvisualisasikan Berkali-kali Sedetail mungkin Gerakannya Dan otaknya itu Kayak terprogram Bahwa saya sudah pernah Melakukan itu Jadi ada penelitian Yang bilang Nah ini penelitian Pak Ada penelitian Sekumpulan orang Melakukan visualisasi Angkat Angkat masa Setiap hari gitu Jadi angkat barbel Jadi dia Tapi padahal cuma visualisasi Dan ternyata Setelah Jangka waktu penelitian Itu berakhir 13% Masa ototnya meningkat Jadi mereka Seolah-olah Itu udah Udah gitu Maksudnya Apakah Marilyn Monroe Kan sangat juga Terkenal Pak Dengan kecantikannya Waktu itu Dia membayangkan Kan Dia tidak melakukan Operasi plastik Atau apapun Tapi dia membayangkan Wajahnya Itu di shape Sedemik Karena dia cuma Bayang aja Pak Dan akhirnya memang Bener-bener wajahnya Jadi shape-nya Seperti itu Sampai Sekarang fenomenal banget Nah saya sendiri Saya pribadi Cerita saya pribadi Saya kecil Sering banget Menggambar orang Dengan Rambut keriting Tahilalat Di bawah mata Terus pokoknya Beberapa fitur Dan saya sekarang Berambut keriting Dengan tahilalat Di bawah mata Pokoknya persis Kayak orang yang Sering Saya Kenapa saya Kenapa Jadi Itu Cuman Pengen tahu Cuman sharing aja Tentang ini Yes Ini Kendall Kendall Jenner Kendall Jenner Jim Carrey Pakai Teknik ini Yaitu Di Kendall Jenner Waktu dia usia 14 tahun Dia nulis Kalau dia akan Menjadi Model Keliling dunia Dan sebagainya Dan ketika Sekarang dia baca lagi Ya Aku sudah Merencanakan ini Dan Untuk penelitiannya Dari sisi spiritual Adalah seperti itu ya Dari Apa yang kita fokuskan Disitu energinya Mengalir Nah Dari sisi penelitian sendiri Namanya Neural Activation Ini dilakukan oleh Apa namanya Tim F1 Jadi Tim F1 itu Sebelum Apa F1 ya Lomba mobil itu Mereka itu sebelum Apa namanya Sebelum Lomba Ya mereka duduk Sendiri Terus Ngebayangin Itu kan Tombolnya banyak banget Saya baru ngerti juga Tombolnya banyak banget Jadi Kayak gerak Sambil tutup mata Iya Kelak 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 Karena Untuk mengaktifkan Neural Activation Sehingga Mereka terbiasa Oh nanti Belok sini Kesitu Belok sana Kesana Jadi Nah Apa Yang kita bisa gunakan Dari sisi kesadaran Yaitu Jangan jadikan ini Sebagai sesuatu Yang paling benar Bagaimana jika Level kita Sudah di Whatever Yang semesta Mau berikan Kepadaku Aku ready Karena Jim Carrey Sendiri Setelah mendapatkan Satu miliar Dia pertama Dia langsung masuk Ke depresi Di tengah Kesuksesannya dia Dan akhirnya dia Belajar sama Ehatol Ehatole Untuk bergerak Dari mindfulness Dan gak apa-apa Kalau kita masih Dimulai dari sisi itu dulu Tapi Sayang Karena kita udah bergerak Dari kesadaran Yuk Universe Kesadaran apa nih Yang akan bermunculan Ketika aku Bikin kelas ini Uang datang Ketenangan datang juga Tapi kalau kita Orang-orang di luar sana Yang masih berfungsi Dari pingin Dari low attraction Dari gain something Itu biasanya datang Keberlimpahan Tapi di saat yang bersamaan Problem Menyertai Untuk kita dapat Keberlimpahan Oh jadi itu part of Wall of attraction Maksudnya latihan Latihan-latihan visualisasi Itu ya Iya Di saya Tapi untuk atlet tadi Namanya neural activation Dia mengaktifkan Sistem neuron Di kepalanya Oke Tapi kata Kalau dibayangin Lunas Kenapa? Kalau dibayangin Lunas pak Ya Kalau dibayangin Apalagi Apa namanya Oh nanti Dapet Rezeki ini nih Aku mau Beli ini Beli itu Anda gak berfungsi Dari pertanyaan Barbel dibayangin Juga Lunas kan Seharusnya Kenapa? Ngangkat barbel Tapi barbel yang gak diangkat Seharusnya lunas kan Seharusnya Barbel diangkat Untuk kasus itu Saya belum pernah dengar sih Apa yang Dinda cerita Tapi yang saya Yang saya pernah dengar itu Orangnya di tutup mata Kemudian diminta untuk Apa Ngangkat beban Dia bilang Ini bebannya 5 kilo ya Dia mudah banget Oh ada bebannya Oh kirim saya Gak ada Besinya pak Duduk doang Dia gitu Dia baru bisa Penelitian yang asumsi Itu Kekuatan asumsi Jadi Dia Ya Kekuatan asumsi Jadi dia Ngangkat beban Ditutup matanya Terus dibilang Ini bebannya 5 kilo ya Mudah Kemudian Ini bebannya 10 kilo ya Mudah Oh itu mah bukan Namanya bukan ini pak ya Bukan membayangkan Ya Pas Matanya dibuka Ternyata bebannya itu adalah 60 Yang dia gak pernah Dia beranggapan bahwa Dia gak bisa Ngangkat beban 60 itu Artinya apa Dia kan ditutup matanya Terus dibilang Ini bebannya hanya 10 loh Tapi dia bisa ngangkat Beban 60 itu Karena semuanya Di otak dia Dia bilang Aku gak bisa deh 60 Bisanya cuma sekian Tapi ketika Ditutup Di eksperimen Orang itu bisa Jadi Simpulan sementara Dari penelitian itu Jangan percaya otak Anda Otak Anda akan mencari cara Untuk Menjadikan Anda Di bawah Kualitas Anda Yang sebenarnya Pertanyakan segala ketakutan Yang muncul Apa sih Pak Ya sami-sami Kita masuk bentar ya Ke slide Wah saatnya check out Enggak-enggak Pak Aduh Benar-benar Bentar-bentar Wait Jadi Saya cek dulu ya Mana yang relevan Energinya Supaya gak lama-lama Anda sudah bisa download ya Slide-nya di chat Oke Jadi kenapa sih penting Untuk mengetahui Shadow Apa Sign kita Adalah Sebenarnya Untuk 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 Karena gini Penggunaan shadow ini banyak ya Ada yang Sisi dari Banyak lah Banyak lah Tapi Karena berkembang bersama Bertugas Untuk Menginspirasi teman-teman disini Untuk lebih produktif dan kreatif Untuk lebih Produktif Dan bahagia Yaitu terus Mengekspresikan potensi Anda Jadi Zodiac shadow ini Saya kerucutkan Ke arah Kreatifitas Kenapa penting Mengakses kreatifitas Mengakses Mengetahui Zodiac shadow kita Agar kita lebih kreatif Untuk lebih produktif Dan yang terakhir adalah Untuk lebih berkembang Caranya seperti apa Saya Itu Pisces Pisces Biasanya gimana Saya Pisces ya Pisces 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 Saya lalu Pisces Itu Shadow saya Virgo Saya Saya orangnya kreatif Suka Merencanakan sesuatu Tapi Kadang Menerjemahkan itu Menjadi sebuah action Agak lama Karena saya seneng Seneng apa Seneng Merancang Nah orang-orang Virgo Senengnya Mewujudkan Bukan artinya Kita perlu Ketemu dengan Orang-orang itu Tapi kita bisa Mengakses Potensi dia Oh ternyata Kalau shadowku itu Adalah Virgo Yang penuh dengan Apa namanya Merencanakan Dan sebagainya Kayaknya aku butuh Sisi itu Jadi Bukan kita perlu Bekerja sama dengan orang Virgo Enggak Tapi kita cek Kok shadowku Virgo ya Apa sih sebenarnya Virgo itu Oh orangnya Penuh dengan perencanaan Dan sebagainya Oh berarti aku Masuknya dari sisi itu Nah untuk lebih tahu Anda Shadow-nya apa Ini sudah saya siapkan Aries Libra Taurus Scorpio Gemini Sagittarius Cancer Capricorn Dan sebagainya Dan ini adalah Contoh kejadian Aries itu orangnya Gak sabar Dan kemudian Pengen Terus action Nah dia butuh Orang-orang yang Apa namanya Taurus ya Ya Dia butuh Orang-orang Aries itu Libra Orang-orang yang Orang-orang yang Penuh dengan Keseimbangan Sehingga Dia gak buru-buru Tapi dia bisa Arahkan Orang-orang Aries ini Untuk masuk ke Startup Startup kan butuh Yang cepat banget Dalam mengubah Apa ya Keputusannya Dalam menciptakan Sesuatu Jadi Disini Kita berfungsi Bukan untuk Melihat shadow kita Sebagai sebuah Kesalahan Tapi sebuah pelengkap Karena Tidak ada yang namanya Salah Yang ada Hanyalah Bagaimana jika Kita kebersatuan Dengan Zodiac shadow kita Dan ini Anda bisa manfaatkan Anda cek Sebenarnya Kekurangan aku Trades ku apa sih Si Kalau saya tuh Pisces tuh Escapis Idealistik Saya cepat bosen Orangnya Apa namanya Balung ngerjain Project ini Terus Males Terus Ditinggalin Nah sedangkan Virgo membantu saya Ternyata shadow dia Membantu saya untuk Yuk Kita kecilin Langkahnya Jadi Kadang Saking besarnya Ide saya Untuk Mewujudkan Jadi kenyataan Agak lama Karena saya sudah heboh Dengan Aku harus hubungi siapa ya Enggak 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 perlu yang gede-gede Langsung aja ambil Keputusan kecil Untuk Kamu bisa melangkah Karena kalau kita kaitkan Dengan keajaiban Magic and miracle Only happen When we choose something Oke Sejauh ini Kesadaran apa yang muncul? Oh bentar Waktu kecil aku sering banget Gambar perempuan Rambut diikat satu Berponi dengan Bintik-bintik wajah Eh taunya sekarang Persis kayak gitu Yang beda titik-bintik di wajah Yang aku maksud dulu Freckles Kalau sekarang Aduh Tetap cantik Ada tuh di Hipnorat Ada di Hipnorat Kalau Gemini Nanti bisa Baca sendiri Tapi Gemini ini Sagittarius Gemini ini Agak susah Ngambil sebuah keputusan Sedangkan Sagittarius ini Orangnya Bisa Apa ya Dia bisa Memberikan pilihan Bagi teman-teman Gemini Bukan Anda perlu cari Pasangan Sagittarius Enggak Tapi lebih kepada Anda cek Apa sih sebenarnya Sedonya Dari Sagittarius ini Yang bisa aku Persif Yang bisa aku ambil Untuk mengingatkan Untuk lebih Produktif Dan kreatif Oke yang muncul apa Silahkan Sagittarius Pak Saya pak Itu Sagittarius Gemini Sagittarius itu Tidak punya taktik Anda Istilahnya Mas Abi itu apa Langsung maju Melangkah Artinya Anda Anda perlu Traitenya Traitenya Gemini Gemini yang bingbak Sini Pak Sagittarius Suami saya Selingkuan Sudah Sagittarius Semua Mbak Dina Sagittarius juga Jadi mungkin Dari sisi Oke Jadi Itu kenapa Kita bisa melihat Dari sisi kesadaran Bukan yang Paling tidak Kita lihat Apa sih sebenarnya Kenapa saya sering Ditemukan oleh Orang-orang seperti ini Mungkin Ini Apa namanya Ngelihat dari sisi Kemampuan dia Untuk Mengambil sebuah Keputusan Bukan artinya kita perlu Cari pasangan seperti itu Enggak Tapi itu mengingatkan kita Bahwa oke Aku terlalu asik nih Enggak Apa namanya Enggak ambil keputusan Karena enggak ambil Keputusan adalah Sebuah keputusan juga Anda didatangkan Dengan orang-orang Sagittarius Yang cepat dia Dalam mengambil Sebuah keputusan Oke Kontribusinya seperti ini Nah ini Anda bisa baca sendiri Kenapa ini bermanfaat Ini yang saya rasa Saya gunakan Dalam kehidupan saya seharian Terutama untuk teman-teman Di sini yang Coaching Atau fasilitasi Kalau Anda mentok Ini Anda bisa gunakan Karena Kadang klien kita Misalnya Anda mendapatkan Klien seperti saya Yang paisis Yang idenya banyak Anda bisa mengingatkan Dari sisi Virgo-nya Anda cek Trades-nya Virgo Apa Oh orang-orangnya Apa namanya Pintar dalam Merencanakan Pintar dalam Mengeksekusi Jadi Anda ingatkan Oh kamu Mungkin kamu Kurang dari sisi Mengambil keputusannya Merenc Apa Memujudkan rencanamu Jadi kenyataan Apakah kamu punya tim Yang pinter Dalam Mengeksekusi Dan sebagainya Jadi ini Banyak sekali manfaatnya Untuk Fasilitasi Untuk Apa namanya Menyemangati tim Anda Apa lagi ya Untuk ngobrol dengan Pasangan Dan sebagainya Oke Sejauh ini sebelum saya tutup Ada kesadaran apa yang muncul Belum Oke Tanggal 7 nanti Kita akan Bikin Sebuah Kelas Yang berhubungan Dengan Zodiac Yang saya khususkan Untuk produktif Dan kreatif Ada Sebelas halaman Handout Yang saya khususkan Lebih kepada Bagaimana kita bisa Memaksimalkan potensi Dengan Zodiac Yang kita punya Dan ingat Ini Akan saya Sertakan Dari sisi kesadaran Sehingga Yang kita pelajari nanti Kita akan berfungsi Dari kesadaran Bukan Wah Zodiacu ini ya Artinya ini Bukan Tapi lebih kepada Handout yang saya siapkan Itu akan menggunakan Empat pertanyaan Contohnya seperti ini Bentar Dari sisi kesadaran Dari sisi kesadaran Sampai Sampai senyum Kalau ini ya Kalau gak senyum Nah ini Saya sudah siapkan Empat pertanyaan Untuk Zodiac To unlock Success and Fulfillment Jadi Arias dan Shadow nya apa Taurus dan Shadow nya Scorpio Gemini dan Shadow nya Sagittarius Ini Bisa Anda gunakan Untuk Kita di Memfasilitasi klien Menyemangati tim Anda Dan Bisa digunakan Untuk Di sisi relationship Gitu Jadi kalau ada Klien Anda Sorry Kalau ada kolega Anda Yang ingin mengakses Potensi mereka Dari sisi Yang belum pernah Mereka gali Tolong Infokan acara ini Tanggal 7 Dan mereka bisa Masuk Ke Website Websitenya adalah Pak Rahmat Iya Yang promote Curiosity itu apa sih Promote Curiosity Yes Untuk Anda dan Shadow Anda Yuhu Oke Trade Anda apa Shadow Anda apa Saya Sagittarius Pak Sorry Shadow nya adalah Gemini Gemini Oke Jadi gini Bentar ya Saya lihat Ini Sudah saya siapkan Mungkin karena Buat mas ya Oke Saya Sagittarius Oke Pertanyaannya adalah Oh Iya Oke Yang sekarang Anda Alami problemnya Apa mas? Yang Anda rasa Ini terus terjadi Berulang-ulang Apa ya Pak ya? Sudah banyak Berubah sih Pak Oke Apakah Anda sudah mengakses Potensi Gemini Gemini Potensinya adalah Karena kalau sudah berubah Kehidupan Anda Anda Sudah mengambil Potensinya Gemini Yaitu Penasaran Akan sesuatu yang baru Terus Anda Sekarang Anda lebih ada Pinter beradaptasi Iya Itu adalah Potensinya Gemini Jadi Nah ini yang saya maksud Bukan artinya Anda perlu mencari pasangan Orang Gemini Enggak Tapi Oh saya Sagittarius Shadow saya apa? Gemini Apa sih sebenarnya Traitsnya Gemini Positifnya Oh Gemini Salah satunya adalah Pinter banget Melihat Kemungkinan Kemudian Pinter beradaptasi Dan yang terakhir adalah Pinter berkomunikasi Terus Apakah gaya komunikasi Anda Sudah berubah sekarang? Berubah Pak Tergantung sama siapa atau? Di sini banyak beberapa Gemini loh Pak Wadidaw Termasuk Jaya Yolanda Aku Pak Sandius Ayo Mas Adit join Gimana? Ya Jadi itu Terima kasih ya Yang pas kapan Apa tuh? Yang aku sempat chat itu Kegalau Terima kasih banget Siap Siap Dan Ya Paling enggak Wenny menyadari bahwa Aku bisa Menggunakan energi Kapan saja Kamu bisa Dan Apa ya Itu tadi Ini Bukan hanya untuk Wenny Untuk semuanya Apapun yang orang lain Katakan kepada Anda Jadi Hanya jadikan Perkataan itu Sebagai Cara pandang yang menarik Termasuk Apa yang saya katakan malam ini Karena orang Banyak banget Sikret agendanya Sehingga kita Tidak terkontrol Oleh Cara pandang dia Misalnya Dia mengatakan Kemarin ada Kejadian Misalnya Saya enggak tahu Ini Saya cek dulu Wenny boleh cerita enggak Kejadiannya apa Mungkin yang boleh Di share Halo Iya Iya Jadi gini Tadi aku waktu Mau cerita Nunggu Kak Dinda dulu Ternyata beneran Dia masuk dulu Silahkan Aku sempat panik Aku sempat tanya Pak Rahmat Ceyolanda Kak Dinda Sama Pak Sam Jadi rasanya Aku tuh Sebulan tuh Tolol Aja gitu Kayak Keberuntunganku tuh Ilang Kayak rejeki mau dapet Udah-udah Tiba-tiba Tiba-tiba Ilang gitu Nah ini Kejadiannya Aku sadari Sesudah Kelasnya Pak Rahmat Minggu lalu Jadi ada Satu potensiku Yang itu adalah Bagian dari pekerjaanku Tiba-tiba Aku sempat aja gitu Jadi kayak Semuanya tuh Terbalik gitu loh Pak Apa yang Harusnya kayak gini Tiba-tiba kayak Berbalik gitu Habis dengerin yang Pak Zoomnya Pak Rahmat Yang kemarin tuh Hari Jumat Tiba-tiba Di tengah jalan itu Mati Nah Pas mati itu Aku ketemu sama temenku Terus Sama suamiku Terus habis itu Kok tiba-tiba Kayak pop up aja Eh Tunggu-tunggu Ini kayaknya Bukan aku deh Tiba-tiba langsung Kayak gitu Pak Jadi kayak Aku dulu Sebulan Jadi ceritanya Sebulan yang lalu Aku pertama kali Ngebar seorang Di luar Di luar Jay Yolanda Itu adalah Temen deketku itu Nah Aku gak ngerti ya Aku lagi happy Aku merasa Apalagi Waktu itu Sebelum retret sih Pak Itu kayak lagi Energinya lagi full gitu Mungkin ya Jadi Sudah aku bercerita Sama Bapak Aku ada kesadaran gini Oh aku ini Udah merasa bahagia Sehingga Aku itu berhak Untuk memberikan Ini semua Ke orang lain gitu Ya Waktu aku cerita ke Bapak Aku masih gak terima Aku masih marah Aku merasa kayak Aduh aku kok jadi rugi Sedangkan aku Ini tuh ada tanggung jawab Sama investor gitu Ini bagian kerjaanku Sedangkan temanku itu Untuk main-main Akhirnya dari Bapak itu Ngomong aku tuh Masih telah dulu Aku masih ada gak terima tuh Pak Aduh gak bisa nih Gak bisa nih Gak boleh nih Bagaimana jika bukan untuk rugi Aduh kalau gak ada untuk rugi Aku gak mungkin tanya dong Gak mungkin berefok Aduh gimana nih Gak bener ini Gak bener Sampai akhirnya Pak Sam jawab Putuskan Oh oke Aku putuskan Terus Kak Dinda ngomong Yaudah gitu Bagaimana kalau kamu bersedia Menjadi dua-duanya Oh oke Terus C Yolanda baru jawab Akhir-akhir di saat Energiku udah Aman Yes Oh oke Berarti ini hal yang harus Aku pelajari Akhirnya dari tiga Tiga kata Ini aku Tiga orang Sumber nih ya Aku rangkum Akhirnya menjadi Oh oke Hari ini aku membuktikannya Ya Ya Dan kontribusi terbesar Dari temenmu yang Ketika kamu Bars Kemudian dia melakukan Sesuatu Yang kamu anggap Itu Dia lebih jago Sebenarnya kata kuncinya Sudah kamu sebutin Kamu menggunakan Skill yang sama Untuk pekerjaan Sedangkan dia Menggunakan skill yang sama Untuk bersenang-senang Dan kamu anggap Lebih sukses Artinya Kata kuncinya Dia bersenang-senang Dalam melakukan skill Yang sama itu Dan bagaimana Sebenarnya Maaf Pak Aku potong Sebenarnya dia tidak Bersenang-senang Hanya saja Dia tidak ada Bebat Eh ya Bener juga Bener juga Bener juga Yes Jadi itu kenapa Saya minta Untuk semuanya Kejadian yang kita alami Kita melihat orang Mungkin ada rasa sebel Sadari bahwa itu adalah Kontribusi untuk Mengingatkan kita Kita punya potensi Yang sama Dan kalau kita Anggap orang itu Lebih susah Kita cek Apakah dia melakukannya Dengan senang-senang Biasanya begitu Karena orang-orang yang Tidak punya asumsi Bersenang-senang Tidak punya ekspektasi Itu cepat banget Pergerakannya Dan kita Yang Saya dulu Waktu masih seperti itu Jadi saya punya teman Teman dekat Kita sama Wen pengalamannya Skill kita sama Pernah di radio Pernah Apa Namanya Kerja bareng Dan sebagainya Itu Akhirnya dia cepat banget Kok saya Yang saya anggap Malah skill saya Lebih jago dibandingkan dia Kok lama banget Oh Ternyata Saya punya Espektasi Sedangkan dia Nothing tulus Pokoknya Apa yang ada Di depanku Aku bersenang-senang Aku dalam Mengambil sebuah Keputusan Nah Dan itu Saya dapatkan Setelah saya Karena saya Udah Capek Menghakimi dia Akhirnya saya nanya Kok bisa begini Gimana sih Hah Gini Gimana Cepat banget Oh ya Dia sendiri Nggak ngeliat Tapi kita yang ada Di luar Ngeliat percepatannya Cepat Karena dia Nggak punya Espektasi Dia hanya Bersenang-senang Dalam melakukan itu Kalau ini Masalahnya Dia sadar Pak Ini kayak bukan Aku ya Sampai detik kemarin Dia ngomong gini Ini kayak bukan Aku loh Kok bisa ya Kayak gini Terus oke Aku bilang Oke Aku bilang gitu Pas hari Yang habis ngobrol Hama Pak Rahmat Tuh tiga hari Iya kan Aku tuh pikir Aku udah Sampai Tiga hari kemarin Kan Detik kemarin Itu akhirnya Aku Memutuskan Relasi itu Seperti yang katanya Pak Sam Aku tidak Berekspektasi lagi Aku happy Dengan pencapaiannya dia Dan Apa yang jadi Tanggung jawabku Itu ternyata Yang aku create Gitu loh Ketakutanku Dan semuanya Itu aku lepasin Akhirnya ini tadi Dia tiba-tiba dateng Jadi sebenarnya Dari tadi aku pengen cerita Cuma dia ada disini Gitu kan Jadi dia dari dateng Itu tiba-tiba kayak Orang bingung aja Orang panik Padahal Hari ini Handphone aku tuh Yang satunya Hilang Pak Sebenarnya Aku udah tanya Ini handphone Kok ada di mobilnya Kamu deh kayaknya Enggak Aduh Kok gak ada ya Aku udah Tanya ke C Yolanda C Gimana ya caranya Kita mengambil Energinya handphone itu Tapi hari ini tuh Aku gak panik Sama sekali Pak Sampai Aku mau mencari Di tempat aku makan Yang tadi malam itu Tiba-tiba hujan Terus aku ngomong Sama-sama Sayang tunggu deh Aku nanti aja Perginya Karena disini hujan Aku malah pesan makanan Sesampai itu Terus si temenku ini bilang Gak ada di mobilnya Aduh oke Terus akhirnya Minta tolong dong Kamu kesini Aku bilang gitu Anterin Aku kantor polisi Aku mau bikin pelaporan Karena untuk ininya Karena untuk ininya Harus Harus Terus kliring Habis potpuk Sudah semuanya Artiku lega Tiba-tiba masuk Ke mobilnya Com-com tolong Tolong mondelin dong Mobilmu Aku bilang gitu Eh tau Tau mobil Apa handphonenya Aku tuh nyempil Di bawah Joknya Dia yang gak keliatan Banget Pak Dan itu Oh oke Aku inget katanya Ceyolanda Sama Pak Rahmat Semuanya harus tenang Kalau tenang Semuanya bakal Kayak energinya itu Narik gitu loh Sedangkan dia nyari Setengah jam Itu gak ada di mobilnya Ya Ya Itu sih Pak Thank you Pak Ilmunya Ceyolanda juga Pak Dindang Pak Seng Terima kasih Yang udah milih itu Karena yang aku Persif kejadian ini Berkontribusi Buat suami Walaupun dia gak nanya Tapi dia sedang belajar Melepas Dan thank you Sudah menjadi energi itu Sehingga berkontribusi Buat suami Dan Kerennya lagi Oke Tolong bantu Tolong temenin aku Ke kantor polisi Dan sebagainya Ini keren banget energinya Karena kebanyakan orang Itu lebih memilih Untuk Fokus menjadi vampir energi Bercerita kepada Aduh Handphone ku hilang Takut nanti ada ini Takut ada itu Yang kamu ceritain Misalnya kamu cerita ke suamimu Suamimu itu akan Memainkan film yang sama Tapi pemeran utamanya dia Gimana ya nanti Kalau Handphone ku juga hilang Kayak istriku Nanti gini Tapi untung ya Kerennya kamu Dan ini tolong diklaim Karena jarang yang mempunyai Cara pandang Seperti ini Sekarang temen aku Kantor polisi Kita laporan Dan sebagainya Itu tuh Itu adalah Energi Space Energi decision Energi inspire action Jadi tiga energi Jadi satu Terima kasih karena sudah menjadi itu Dan suamimu juga ngomong gitu Pak Aku biasanya panik loh Ini karena Memi gak panik Aku juga gak panik Aku selesaiin meetingnya Memi malah bisa makan Keren ya Gitu Aku lagi giring suamiku Dia mau Mau ngebar sih pak Cuma Tunggu dulu gitu Dia mau belajar Kemarin dibars Ah kalau Kalau Memi yang ngebar Aku gak bakal tidur Eh Belum dibars Sampai lima menit Sudah ngorok Karena Karena tipe-tipe Manusia Terutama di level Mind Yang masih bersenang-senang Di otak mereka Mereka gak suka Dikasih tau Tapi tenang aja Dengan Weni Sering memulai kesadaran Dia akan Memperhatikan Gila ya Sertiku ya Keren banget ya Kayaknya gue pengen deh Kayak dia Nah kalau dia sudah memilih itu Dan mulai nanya Kamu bisa cerita Tapi ketika dia belum memilih Saranku Saranku sih Jangan Karena nanti akan terjadi Konfrontasi Karena itu haknya Haknya orang-orang ya Untuk memilih Suatu yang berbeda Dia yang ngingetin kok pak Yang nanti aku zoom Oh iya Jadi kayak tadi Yang zoom gitu Oh iya Terus kayak Kalian dia gak mau Ikut gabung Yaudah Dia ikut denger Dia karena masih di Surabaya Tapi aku kirimin linknya Ini yang linknya kemarin Dia dengerin gitu pak Itu udah kemajuan sih pak Kalau aku bilang Dan itu kamu yang menciptakan Torong itu diklaim Karena Kondisi di luar berubah Karena di dalammu Sudah mulai Space Be kind to yourself Energi feminimnya yang keluar Melembutkan Kekakuan energi yang ada di luar Terima kasih pak Saya selalu diketahui oleh ibu saya Waktu saya kirim Kesadaran Informasi 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 Kesadaran Ini anak kecil Ngomong apa sih gitu ya Dua tahun Dua tahun Baru ibu saya Kalau ada Topik-topik kesadaran Ngirim ke saya Ini ada ini Ada ini Yang akhirnya saya Oh iya ya Ternyata Ya saya gak bisa Maksain orang Yang saya bisa Adalah menjadi diri saya Saya bersenang-senang Dengan menggunakan kesadaran Dan invite people Ya Dua tahun ibu saya Jadi Dan bagaimana jika Orang-orang itu Membutuhkan waktu yang lebih lemah Bukan artinya kita berkompetisi di waktu Enggak Kesadaran adalah jernih Jadi Yang paling penting itu Anda Udah belum menikmati Yang orang lainnya Ya Tanggung jawab masing-masing Gitu Hai Cokong banget loh Pak Sekarang Ibu saya Selalu kirim Kesadaran Terus Ya ampun Seneng banget Punya dinda Langsung tanya Gitu Padahal dulu Pak Kalau ngomongin Ma Semangat aku mimpi Mulai Halulu Halulu Aduh Ya Itulah Form and structure Masih terlalu kenceng ya Ya Oke Jadi itu kenapa Rini Burini Dari cerita teman-teman ini Mungkin semakin menyadarkan Rini dan teman-teman disini Berhenti ingin bermanfaat Bagi orang lain Karena Itu akan Menghalang kita Untuk berkarya Pastikan kita Bersenang-senang Dan meng-inspire Other people To choose something else Cuman itu tugas kita Kita hadir di kehidupan ini Jadi ada yang nanya Ke Rupet Spira Dia adalah Seorang Konsultan Orang-orang yang terjebak Obat-obat Obat-obat terlarang Ketika ditanya Kok Apa Banyak pasienku Belum Memilih untuk berubah Aku pengen menolong mereka Udah berhasil Belum dengan cara pandang Seperti itu Belum sih Saya masih stres Yaudah Sekarang pilih yang lain Yuk gitu Bagaimana jika Kamu di kehidupan ini Adalah tugasnya Mengekspresikan potensi kamu Bersenang-senang Bukan untuk Menyelamatkan orang lain Akhirnya ketika dia Bersedia menjadi Energi itu Dia tidak lagi Fokus kepada Yang gak Ternyata setelah diteliti Sama dia sendiri Jadi ada Lima orang Itu Tiga Yang gak mau berubah Dua yang mau berubah Nah Dia tuh selalu fokusnya Kepada tiga ini Jelas-jelas yang Dua orang yang mau berubah ini Sedang nungguin dia Tapi gak keliatan Karena Ini mudah banget Buat gue Gue cari yang susah deh Yang tiga nih Nah setelah dia Dikasih kesadaran Sama Rupet Spira Oh iya ya Ada dua orang yang Jelas-jelas mau berubah Aku fokus sama yang Dua orang ini Yang tiga ini nanti deh Kalau sudah memutuskan Baru aku main sama dia Gitu Oke Ada lagi sebelum kita tutup Pertemuan kita Sebelum ditutup pak Iya iya silahkan Tin Kita bergerak di dunia Kesadaran Kan kita Flowing The energy gitu kan ya pak Tapi setelah itu Nextnya adalah Receiving dulu ya pak ya Iya Receiving Apa Our feel Our emotion Baru setelah itu Bertanya Apa kontribusinya Semuanya ini Heavy or light Gitu ya pak ya Yes Sebelum do Pastikan kita do Eh sorry Kok do Do jadi Sebelum kita do Pastikan kita be Sebelum kita masculine energy Pastikan kita feminine dulu Receiving Gratitude Itu adalah feminine And then Ketika kita udah full Gelasnya udah penuh Baru kita action Nah kebanyakan orang Ngambil sebuah action Tapi gelasnya kosong Dengan anggapan Aku pingin Aku berkarya Tapi karya aku Divalidasi sama orang Karena aku lagi kosong nih Aku butuh kebahagiaan Aduh Kita kan gak tau ya Orang mau milih apa Tapi ketika kita udah penuh dulu Dengan Apa namanya Receiving Gratitude Gelasnya udah penuh Kita berkarya Ya karena itu suka Itu menyenangkan buat kita Bukan karena pengen Dipenuhi gelasnya gitu Terima kasih sekali lagi Atas kehadirannya malam ini Tolong jangan serius-serius Keajaiban hanya akan bermunculan Saat energinya flow Kalau anda serius-serius Agak susah ngalirnya Lebih jauh Terima kasih Keep having fun Tolong jangan percaya saya Hanya selalu percaya kesadaran anda Sampai ketemu Bye-bye Thank you so much Sampai ketemu teman-teman Bye-bye Bye-bye